Raja Binatang Tingkat 5 membutuhkan energi yang sangat besar untuk menerobos ke tingkat Raja Binatang Tingkat 6. Ada terlalu banyak orang di benua Dohun yang terjebak di level ini, tidak dapat mengambil langkah ini. Tanda pagar. Di sisi lain, jumlah energi yang dibutuhkan Ye Chen Feng untuk menerobos ke tingkat berikutnya jauh lebih banyak daripada rata-rata ahli Battle Beast Emperor. Bahkan jika Chaos Divine Wood terus menuangkan energi Dao Inten murni ke dalam tubuhnya, dia tidak akan dapat menembus ke alam Raja Binatang menentang tingkat ke-6 dalam waktu singkat. Kultivasi pintu tertutup ini adalah kultivasi pintu tertutup terpanjang dalam hidupnya, dan itu juga merupakan kultivasi pintu tertutup yang sangat penting. Sementara Ye Chen Feng berada dalam pengasingan di ruang yang indah ini, Mo Feng Yun telah kembali ke Sekte Iblis Barat setelah melarikan diri dari wilayah Langit Azure. Dia memulai masa pengasingan yang lama untuk bergabung dengan pertemuan kebetulan besar yang diperoleh Mo Kian Sin di Dragon Abyss. Dia merangsang kekuatan hati iblisnya dan mencoba menerobos ke alam Kaisar Binatang kelas 4. Setelah Mo Feng Yun menerobos ke tingkat Raja Binatang tingkat 4, dia akan dapat meningkatkan tingkat Sekte Setan Barat sendiri dan menjadi salah satu dari delapan Tanah Suci Agung. Dalam sekejap mata, sembilan bulan telah berlalu. Tiba-tiba, raungan binatang yang memekakkan telinga terdengar di ruang kis spiritual yang sunyi. Dalam sembilan bulan terakhir, ikan spiritual telah melahap sejumlah besar harta spiritual surga dan bumi, dan telah menyelesaikan metamorfosisnya sekali lagi. Mereka mulai menerobos ke alam Raja Binatang penentang kelas 6. Wow, gadis kecil itu benar-benar luar biasa. Baru sembilan bulan dan dia akan menyelesaikan transformasi keduanya. Kecepatan kultivasi ini benar-benar menakutkan. Melihat ikan spiritual yang telah berubah menjadi kera ilahi bermata emas dan meraung di langit, binatang kekacauan ilahi tidak bisa menahan nafas. Iya, bakat ikan spiritual ini terlalu menakutkan. Aku ingin tahu apakah dia bisa merangsang garis keturunan kedua di tubuhnya kali ini. Jin King Dragon Blood Lion dengan malas merangkak di rumput hijau dan melihat ikan roh di kejauhan saat bermutasi. Sulit. Divine Beast of Chaos menggelengkan kepalanya dan berkata, Jika saya tidak salah, garis keturunan kedua yang tersembunyi di tubuh ikan spiritual harus menjadi garis darah raja dari tingkat yang sangat tinggi. Untuk mengaktifkan garis darah raja, dia harus melakukannya untuk berkultivasi ke Divine Sein Realm dan memiliki banyak akumulasi. Saat kedua hewan surgawi berbicara, transformasi ikan spiritual akan segera berakhir. Kekuatan fisiknya juga mencapai 20 juta jin yang menakutkan. Tetapi pada saat ini, sejumlah besar awan hitam tiba-tiba muncul di langit biru, mengalir dari segala arah seperti gelombang pasang. Iya, awan kesengsaraan. Mengapa ada awan kesengsaraan di sini? Mungkinkah ikan spiritual berevolusi menjadi kaisar binatang penentang kelas 6 dan menarik hukuman ilahi? Chaos Divine Beast dan Jin King Dragon Blood Lion melebarkan mata mereka karena terkejut saat mereka melihat awan gelap di langit dan merasakan kekuatan destruktif di dalamnya. Biasanya, hanya fenomena yang melampaui akal sehat dunia yang akan menarik hukuman surgawi. Mereka tidak dapat membayangkan mengapas ekor ikan spiritual yang menerobos menjadi raja binatang kelas 6 akan menarik hukuman surgawi. Itu tidak benar. Hukuman surgawi ini tidak ditujukan pada ikan spiritual. Itu diarahkan oleh tuannya. Merasakan bahwa kekuatan yang dilepaskan oleh awan kesusahan hitam tidak menargetkan ikan spiritual, tetapi Ye Chen Feng, yang ditelan oleh pusaran energi roh, singa darah naga Jin King berteriak ketakutan. Tampaknya pohon kuno yang dimakan primal Chaos Divine Wood tidak sederhana. Jika tidak, ketika bos menyatu dengan kekuatan pohon kuno itu, dia tidak akan menarik hukuman surgawi. Melihat awan kesengsaraan hitam di atas kepala mereka yang tumbuh semakin tebal, kedua binatang surgawi itu segera mundur jauh. Pada saat yang sama, ikan spiritual yang telah melahap sejumlah besar barang spiritual menyelesaikan transformasi terakhirnya dan menerobos menjadi raja binatang penentang kelas 6. Akankah kakak Cheng Feng baik-baik saja? Melihat Ye Chen Feng yang diselimuti oleh awan kesengsaraan, ikan spiritual yang telah kembali ke bentuk manusianya bertanya kepada dua hewan surgawi dengan lembut dengan perhatian di matanya. Jangan khawatir. Kehidupan kakakmu Cheng Feng sangat sulit. Hukuman ilahi belaka tidak akan membunuhnya. Meskipun kekuatan hukuman surgawi sangat besar, dan ada terlalu banyak orang yang telah jatuh di bawah hukuman surgawi sepanjang sejarah, binatang kekacauan ilahi tahu seberapa dalam fondasi Ye Chen Feng, dan tidak mengkhawatirkannya. Awan kesusahan hitam di langit semakin tebal dan tebal. Ketika mencapai ketinggian seratus kaki, badai hitam dilepaskan dari awan kesusahan dan menyapu ke arah Ye Chen Feng yang sedang duduk bersila di tanah tanpa bergerak satu inci pun, menyerang tubuhnya. Tambalan besar tumbuhan dan bebatuan spiritual dihancurkan oleh badai hitam. Namun, tubuh Ye Chen Feng sebanding dengan artefak surgawi tertinggi dan tidak terpengaruh sama sekali. Hukuman ilahi. Aku tidak berharap untuk menarik hukuman ilahi ketika aku menerobos untuk menjadi raja binatang penentang kelas enam. Ye Chen Feng penuh energi dan hampir menerobos. Dia punya perasaan bahwa dia tidak akan merasa baik jika dia tidak melampiaskannya. Dia mengungkapkan senyum arogan dan membuka matanya yang sedalam laut. Dia melihat awan kesengsaraan yang dengan gila-gilaan mengumpulkan energi di langit. Saat berikutnya, Ye Chen Feng tiba-tiba berdiri dan menyapu langit. Seperti pedang dewa yang dapat membelah langit dan bumi, dia menyerbu ke dalam awan kesusahan yang berisi kekuatan penghancur hukuman dewa. Ya ampun, bos memang bos. Dia benar-benar bergegas ke awan kesusahan dan menantang hukuman dewa. Chaos Divine Bistahu betapa berbahayanya bergegas ke awan kesusahan dan menerima baptisan hukuman ilahi. Namun, Ye Chen Feng berani menghadapi hukuman ilahi secara langsung. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa dia percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Boom, boom, boom. Hukuman ilahi diprovokasi oleh Ye Chen Feng dan mengamuk. Serangkaian ledakan yang menghancurkan bumi terdengar di awan kesusahan yang tingginya ratusan kaki, menelan semua suara di udara. Hukuman dewa yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berkumpul dan melonjak ke arah Ye Chen Feng seperti gelombang kekerasan. Ia ingin menelan dan menghancurkannya. Menghadapi kekuatan hukuman surgawi yang datang dari segala arah, Ye Chen Feng sama sekali tidak takut. Dia seperti dewa perang yang tak terkalahkan, menggunakan daging dan darahnya untuk menahan serangan hukuman surgawi, menerima baptisan tingkat terdalam. Boom, boom, boom. Tinju Ye Chen Feng menggerakkan langit dan bumi. Dia menginjak langit dan terus-menerus merobek kekuatan hukuman ilahi. Sejumlah besar kekuatan hukuman ilahi yang memasuki pori-porinya disempurnakan oleh seni pemakan jiwa yang sangat beredar dan diubah menjadi energi paling murni. Kekuatan penghancur hukuman ilahi itu fatal, tetapi manfaat dari mengatasi hukuman ilahi juga jelas. Setelah baptisan hukuman ilahi, tubuh fisik dan jiwa akan dihaluskan. Bagi Ye Chen Feng yang menyatu dengan sejumlah besar energi Wut Dao Insight, manfaatnya jelas. Dengan bantuan baptisan hukuman ilahi, Ye Chen Feng benar-benar mampu menggabungkan energi Wawasan Dao di tubuhnya dengan Wawasan Dao yang dia pahami untuk meningkatkan kekuatan Wawasan Daonya. Tingkat pertama dari Wawasan Dao Api. Tingkat ketiga dari Wawasan Dao Petir. Tingkat kedua dari Life Dao Insight. Tingkat ketiga dari Deat Dao Insight. Level kelima dari Ilusion Dao Insight. Selain Dao Surga dan Dao Pedang, semua Wawasan Dao lainnya yang telah dipahami Ye Chen Feng telah meningkat dengan puas. Terutama Ilusion Dao Insight, bahkan telah meningkat ke level kelima. Hukuman ilahi yang mengerikan membombardir Ye Chen Feng selama lebih dari dua jam, namun itu tidak dapat melukainya. Sebaliknya, sejumlah besar energi hukuman ilahi disempurnakan olehnya, dan ini benar-benar membuat marah hukum langit dan bumi. Awan kesusahan yang tingginya ratusan kaki mulai berputar dengan cepat sebagai energi hukuman ilahi yang menyebabkan langit dan bumi berubah dengan cepat terkondensasi menjadi bola besar hukuman ilahi. Gemuruh. Bola hukuman ilahi hancur. Ruang tidak dapat menahan energi destruktif dari bola hukuman ilahi, dan area distorsi yang luas muncul. Energi menakutkan membawa ancaman fatal bagi Ye Chen Feng. Pengapian Garis Darah Vingot, Dark Extreme Dao. Melihat bola hukuman ilahi yang menghancurkan ruang dan menyerangnya, Ye Chen Feng langsung berubah menjadi Vingot Bodi dan menyatukan beberapa wawasan dao bersama untuk membentuk energi ekstrim gelap yang seperti naga yang kejam. Dia meledakannya ke depan dan meledakkan bola hukuman ilahi. Bang! Area distorsi yang luas muncul di awan kesusahan yang jaraknya ratusan kaki. Energi destruktif yang tak terbatas menyapu seluruh langit dan dengan kejam menabrak tubuh Ye Chen Feng, menghancurkan pertahanannya dan menghancurkannya ke tanah dari udara. Setelah menderita pukulan terakhir dari hukuman ilahi, Ye Chen Feng tidak hanya mati karena runtuhnya tubuh fisiknya, tetapi ia juga meminjam energi paling fatal dari hukuman ilahi untuk menerobos kemacetan dan menembus ke tingkat ke-6 dari binatang penentang. Raja sekaligus. 662. Terobosan. Akhirnya aku berhasil menembus ke alam raja binatang menentang level 6. Ye Chen Feng, yang berlumuran darah, keluar dari lubang. Dia melihat awan kesengsaraan yang menyebar dengan cepat di langit dan tersenyum tipis. Karena pembaptisan hukuman surga ketika dia menerobos, Ye Chen Feng telah sepenuhnya menyempurnakan kekuatan kayu dao. Fondasi kultifasinya menjadi lebih kokoh dan tak terduga. Dia tidak perlu mengkonsolidasikan yayasannya untuk menstabilkan alam raja binatang menentang level 6 miliknya. Mengaum. Mengaum. Bos, kamu memang monster. Pada saat ini, Chaos Divine Beast, Jin King Dragon Blood Lion, dan Ling Yu datang ke sisi Ye Chen Feng. Merasakan kekuatan penghancur di tubuhnya, Chaos Divine Beast meraung penuh semangat. Dragon Blood Lion, ubah menjadi bentuk pertarunganmu. Ayo berkompetisi. Setelah menerima hukuman kekuatan dewa dan menerobos ke alam raja binatang menentang level 6, kekuatan fisik Ye Chen Feng telah meningkat pesat. Itu telah mencapai kekuatan 20 juta Jin yang menakjubkan. Dia tidak sabar untuk menguji kekuatannya yang sebenarnya. Baiklah. Jin King Dragon Blood Lion setuju tanpa ragu. Dia berubah menjadi bentuk pertempuran terkuatnya dan mulai bertarung dengan Ye Chen Feng di ruang yang berangsur-angsur tenang. Untuk menguji kekuatannya yang sebenarnya, Ye Chen Feng tidak menggunakan niat daunnya. Dia hanya terintegrasi dengan Raja Naga Darah Berkepala Dua dan mengandalkan kekuatan fisiknya yang kuat untuk bertarung dengan Singa Darah Naga Jin King. Ledakan, ledakan, ledakan. Seorang pria dan seekor Singa bertarung sengit satu sama lain. Setiap kali mereka bertabrakan, setiap kali mereka bentrok, gelombang kejut yang mengejutkan akan tercipta. Batuan dan tanah di sekitar mereka berdua meledak. Riak air yang tak terhitung jumlahnya menyebar dengan mereka sebagai pusatnya. Keren-keren. Ye Chen Feng dan Jin King Dragon Blood Lion bertarung sengit selama lebih dari dua jam. Tak satu pun dari mereka bisa melakukan apapun untuk yang lain. Namun, begitu Ye Chen Feng menggunakan kartu trufnya dan berubah menjadi tubuh Godfin-nya, bahkan jika Singa Darah Naga Jin King membakar dua garis keturunan besarnya, itu tidak akan mampu menahan serangan sengit Ye Chen Feng. Kekuatan Ye Chen Feng saat ini sudah cukup untuk menantang Mo Feng Yun. Saudara Cheng Feng, bolehkah saya bersaing dengan Anda? Mata indah Ling Yu membara dengan semangat juang. Dia memandang Ye Chen Feng dan bertanya dengan penuh semangat. Tentu saja. Melihat ikan spiritual yang telah berubah menjadi raja binatang penentang kelas enam, Ye Chen Feng juga ingin mengetahui kekuatannya yang sebenarnya, jadi dia setuju tanpa ragu. Kekak Cheng Feng, aku punya banyak kekuatan sekarang, kamu harus berhati-hati. Ikan roh mengingatkannya dengan manis. Aura kekerasan dan tirani menyembur keluar dari tubuh mungilnya. Dia menginjak tanah dan menghancurkan tinju kecilnya ke arah Ye Chen Feng. Ledakan. Tinju mereka bertabrakan satu sama lain, dan cahaya menyelaukan keluar dari tinju mereka. Dua puluh juta jin kekuatan. Ikan roh sebenarnya memiliki kekuatan yang sama denganku. Hati Ye Chen Feng kacau saat dia dikejutkan oleh kekuatan fisik ikan spiritual yang menakutkan. Saat Ye Chen Feng masih sok, spirit fish mengambil langkah aneh dan tiba-tiba menghilang di depan Ye Chen Feng, meninggalkan bayangan. Apa kecepatan cepat? Merasakan bahaya di belakangnya, Ye Chen Feng tidak panik. Dengan kilatan petir di bawah kakinya, dia menghindari serangan ikan spiritual seperti petir ziksak. He he, kakak Cheng Feng, hati-hati. Delapan Bayangan Kerasuci Saat Ye Chen Feng mengelak, ikan roh mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Menggunakan keterampilan warisan klan Kerasuci, itu menyusul Ye Chen Feng dalam sekejap. Ia ingin menggunakan kecepatannya untuk menekan serangan Ye Chen Feng. Tapi setelah pembaptisan hukuman surga dan menerobos ke alam Raja Binatang menentang kelas 6, kekuatan Ye Chen Feng telah mengalami perubahan kualitatif. Kekuatan serangannya menjadi sangat menakutkan. Dia menginjak ilat petir dan melawan ikan spiritual dengan kecepatan. Itu adalah pertempuran yang intens. Bos telah mengambil harta karun kali ini. Ikan roh itu sudah sangat kuat sebelum berubah menjadi Kerasuci. Seberapa kuat dia setelah berubah menjadi Kerasuci? Sepertinya saya harus meningkatkan kekuatan saya sesegera mungkin dan membangun kembali tubuhku. Kalau tidak, aku khawatir kekuatanku akan berada di bawah. Menyaksikan kekuatan tempur yang kuat dari Spirit Fish, Divine Beast of Chaos yang telah kehilangan tubuh fisiknya dan hanya bisa menyerang dengan suaranya, bergumam pada dirinya sendiri. Namun, tidak mudah baginya untuk memulihkan tubuh fisiknya. Selain meningkatkan kekuatannya ke level yang sangat tinggi, dia juga membutuhkan kesempatan besar. Spirit Fish, ubahlah menjadi Divine Ape. Biarkan aku melihat kekuatan terkuatmu. Setelah pertempuran sengit, Ye Chen Feng berteriak pada ikan roh yang wajahnya memerah dan telah menghabiskan banyak energi. Baiklah. Ikan roh menganggupkan kepala kecilnya. Dia langsung menyulut kekuatan garis keturunannya dan berubah menjadi kera ilahi bermata emas. Gelombang energi kekerasan memancar dari tubuhnya. Saat dia meninju, Ye Chen Feng bisa dengan jelas merasakan ruang di sekelilingnya bergetar. Aliran ki yang kuat di udara melonjak ke kepalan tangan ikan roh, tanpa terasa meningkatkan kekuatan pukulannya. Merasakan kekuatan pukulan Spirit Fish, Ye Chen Feng segera maju selangkah. Kakinya tenggelam ke tanah saat dia menekan kekuatannya hingga ekstrim dan meninju. Ledakan. Ketika kedua tinju bertabrakan, pancaran tinju di permukaan tinju Ye Chen Feng hancur. Dampak yang kuat menyebabkan lengan Ye Chen Feng mati rasa. Seluruh tubuhnya didorong ke belakang tak terkendali, meninggalkan lebih dari 10 jejak kaki yang dalam di tanah. 35 juta jin kekuatan. Ketika ikan roh berubah menjadi kera ilahi, serangan eksplosifnya hampir setingkat dengan iblis ilahi. Setelah mengalami kekuatan transformasi ikan roh menjadi kera ilahi, Ye Chen Feng tidak bisa menahan keterkejutannya. Baiklah, Spirit Fish, mari kita akhiri pertempuran di sini. Ye Chen Feng mengguncang lengannya yang mati rasa dan menyarankan dengan keras. Baiklah. Setelah mengatakan itu, Spirit Fish menekan kekuatan gelombang garis keturunannya dan kembali ke penampilannya yang imut. Spirit Fish, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Dengan kekuatanmu yang telah berubah, kamu seharusnya bisa bertarung melawan kaisar monster tempur level 3. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis dan berkata. Tapi aku tahu masih ada celah besar antara kekuatanku dan kakak Cheng Feng. Meskipun dia berhasil mendorong Ye Chen Feng kembali dengan pukulan, ikan roh tahu bahwa begitu Ye Chen Feng menggunakan kartu trufnya, dialah yang akan kalah. Kultivasi dengan baik, mari berjalan ke puncak Marsial Dao bersama-sama. Ye Chen Feng dengan lembut mengelus kepala Spirit Fish dan berkata dengan penuh perhatian. Baiklah, Spirit Fish, masih banyak buah spiritual di ruang ini. Kamu bisa terus memakannya dan berkultivasi. Aku juga akan terus berkultivasi. Ye Chen Feng berkata dengan lembut. Dia ingin menghabiskan lebih banyak waktu untuk memahami berbagai keterampilan Dao dan wawasan Dao Air dengan benar untuk lebih meningkatkan kekuatannya. N. Ikan roh mengangguk. Dalam sekejap, itu melesat menuju gunung spiritual dengan buah-buahan langka yang tumbuh di atasnya. Ye Chen Feng duduk bersila di tanah dan menyesuaikan napasnya untuk sementara waktu. Dia kemudian mulai mengembangkan jurus ketujuh dari tujuh pedang penghakiman dan memahami 20 pola Dao Air di otak pemakan dewa. Segera, lebih dari lima bulan berlalu. Dalam lima bulan ini, dengan bantuan otak pemakan dewa, Ye Chen Feng tidak hanya memahami 20 pola Dao Air dan mengolah niat Dao Airnya ke tingkat kedua, tetapi dia juga memahami gerakan ketujuh dari tujuh pedang penghakiman dan langkah pertama dari tiga absolut larangan air, bayangan air Hiu Ilusi. Namun, karena Ye Chen Feng tidak memiliki dasar seni iblis, dia tidak dapat memahami rantai hantu iblis surgawi dan tarian iblis surgawi dari segala arah. Dia juga tidak dapat memahami jurus ketiga seni pedang kaisar surgawi, yang juga merupakan jurus paling kuat, terbasan kaisar mengejutkan. Namun, Ye Chen Feng tidak putus asa. Dia percaya bahwa dengan bakatnya dan kemampuan deduksi yang kuat dari God Eater, dia akan dapat memahami tiga keterampilan Dao dalam waktu singkat. Sudah satu tahun dua bulan. Sudah waktunya untuk keluar dari pengasingan dan membalas dendam pada Mo Feng Yun. Setelah menghitung waktu, Ye Chen Feng menghentikan pengasingannya dan meregangkan tubuhnya. Dia memindahkan dua binatang surgawi dan ikan roh kembali ke alam semesta dan mengambil sebagian besar benda spiritual di angkasa. Dia kemudian dengan paksa merobek dinding ruang yang keras dan terbang menjauh. 663 Pagi-pagi sekali, sinar matahari yang lembut menembus lautan awan dan memercik ke laut pedalaman yang tak terbatas, gelombang cahaya yang beriak. Tanda pagar. Di laut pedalaman ini, ada banyak pulau yang tampak seperti bintang. Dan pulau-pulau dengan ukuran dan bentuk berbeda ini adalah kepulauan bintang tempat sekte setan barat berada. Pada saat ini, seluruh sekte iblis barat bergembira dan hidup. Karena kematian Ye Chen Feng, Mo Feng Yun tercerahkan. Setelah satu tahun pengasingan, dia menyatu dengan kesempatan yang dibawa Mo Kian Sin dari Dragon Abyss serta energi yang terkandung dalam hati iblis dan menerobos belenggu kemacetan, menerobos kerana kaisar binatang kelas 4. Setelah menerobos, ambisi Mo Feng Yun membengkak hingga batasnya. Dia tidak sabar untuk mengumumumkan ke seluruh benua Dohun bahwa sekte iblis barat telah menjadi salah satu dari delapan tanah besar. Lihat, itu beluluan. Orang-orang dari vaksin nomor satu di benua selatan, Miriat Beast Mountain, ada di sini. Teriakan burung yang menusuk telinga tiba-tiba bergema di langit biru. Beberapa burung besar dengan ekor panjang dan ditutupi bulu hijau melesat melintasi langit seperti burung Vermillion Dewa. Mereka terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Aku tidak menyangka bahwa perjamuan sekte iblis barat kita menjadi salah satu dari delapan tanah besar bahkan akan membuat orang-orang dari Miriat Beast Mountain datang untuk memberi selamat kepada kita. Awalnya, gunung sepuluh ribu binatang memang sedikit lebih kuat dari sekte iblis barat kita. Namun, keadaannya berbeda sekarang. Master sekte telah menembus kerana kaisar binatang kelas 4 dan dapat menyapu gunung sepuluh ribu binatang sendirian. Bagaimana mungkin mereka tidak datang untuk memberi selamat padanya? Belum lagi Miriat Beast Mountain, aku mendengar bahwa keluarga Yue di Benua Timur juga akan mengirim orang untuk memberi selamat kepada kita. Tidak akan lama sebelum sekte iblis barat kita menjadi eksistensi seperti keluarga Yue, dihormati oleh jutaan orang. Melihat beluluan terbang dengan kecepatan yang sangat cepat, para murid dari sekte iblis barat menunjukkan ekspresi bangga dan menyanjung diri mereka sendiri. Haha, Saudara Feng Yun, selamat. Seorang pria parubaya yang tinggi dan kokoh mengenakan jubah hitam yang terbuat dari kulit binatang dan memancarkan aura penindas yang kuat memimpin sekelompok ahli dari gunung sepuluh ribu binatang ke alun-alun diok putih dari sekte iblis barat. Melihat Mo Feng Yun yang bangga, dia segera melangkah maju dan memberi selamat padanya. Kakak Liu Yun, tolong maafkan aku karena tidak keluar untuk menemuimu. Melihat bahwa Sou Liu Yun, master sekte dari gunung sepuluh ribu binatang, yang merupakan kekuatan nomor satu di Benua Selatan, secara pribadi membawa para ahli dari gunung sepuluh ribu binatang, senyum di wajah Mo Feng Yun semakin lebar. Dia segera melangkah maju untuk berbasa basi. Saudara Feng Yun, bahkan belum dua tahun dan Anda telah menembus dua alam, mencapai alam kaisar binatang pertempuran kelas empat. Anda telah mengangkat sekte iblis barat ke salah satu dari delapan tanah suci besar dalam satu jatuh. Pencapaian semacam ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan pencapaian seperti ini, Anda pasti akan dapat melangkah ke puncak Benua Dou Hun di masa depan. Tuan sepuluh ribu binatang gunung, Sou Liu Yun, memuji dengan keras. Terima kasih atas kata-kata baikmu, jawab Mo Feng Yun sambil tersenyum. Berhasil menerobos kerana kaisar binatang level empat memang telah meningkatkan ambisinya hingga batasnya. Dia percaya bahwa selama kekuatannya meningkat lebih jauh, dia akan dapat mengambil peninggalan Ye Chen Feng dari Azure Heaven Domain dan menemukan cara untuk menaklukkan Fire Kilin itu. Dia tidak hanya dapat berdiri di puncak Benua Dou Hun, dia juga dapat naik ke domain surga yang lebih luas dan mengejar Dao tertinggi. Tetua kedua keluarga Yue, tetua ketiga, dan penjaga agung telah tiba. Pada saat ini, dua raungan naga yang kuat bergema. Para ahli keluarga Yue mengendarai naga jauh hitam mereka dan tiba di Sekte Iblis Barat untuk secara pribadi memberi selamat kepada Mo Feng Yun. Kakak Feng Yun, kamu sibuk. Kami tidak akan mengganggumu lagi. Melihat bahwa keluarga Yue telah mengirim tiga ahli super untuk memberi selamat kepada Mo Feng Yun, Sou Liu Yun tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan rasa iri. Baiklah. Mo Feng Yun menganggup dan berkata, Qian Li, bawa Broter Liu Yun dan yang lainnya ke Aula untuk beristirahat. Setelah kedatangan ahli keluarga Yue, suasana di Sekte Iblis Barat didorong ke klimaks. Wajah para murid Sekte Iblis Barat dipenuhi dengan kesombongan dan kesombongan saat mereka melihat para murid dari kekuatan besar lainnya. Master Sekte Iblis, aku tidak menyangka bahwa setelah tidak bertemu denganmu selama setahun, kamu telah menerobos lagi. Saya benar-benar iri, Yue Chen Yuan, yang mengenakan jubah putih, berkata dengan tenang saat dia duduk di Aula Sekte Iblis Barat dan minum seteguk teh harum. Alasan mengapa keluarga Yue mengirim tiga tetua ke sini bukan untuk memberi selamat kepada Mo Feng Yun, tetapi karena mereka curiga bahwa Ye Chen Feng telah mati di tangannya. Selanjutnya, semua yang Ye Chen Feng telah diambil olehnya. Oleh karena itu, mereka ingin bernegosiasi dengannya dan membuatnya menyerahkan beberapa harta Ye Chen Feng. Aku hanya beruntung. Mo Feng Yun yang licik sudah menebak tujuan kunjungan keluarga Yue. Namun, setelah menerobos ke ranah kaisar binatang kelas 4, dia tidak lagi takut dan mengandalkan keluarga Yue seperti sebelumnya. Dan jika dia ingin mencapai puncak jalur bela diri, keluarga Yue adalah gunung besar yang harus dia seberangi. Master Sekte Iblis, jangan bertele-tele. Hari ini, selain memberi selamat padamu, kami juga memiliki masalah penting untuk didiskusikan denganmu. Tetua kedua dari keluarga Yue, Yue Siu, mengenakan jubah biru tua dan memiliki rambut putih. Tubuhnya memancarkan niat membunuh yang kental, memberikan perasaan ganas. Dia selangkah lagi untuk menjadi kaisar binatang tingkat 4. Penatua kedua, tolong bicara. Mo Feng Yun duduk tanpa bergerak di kursi. Ekspresinya begitu tenang sehingga tidak ada yang bisa melihat melalui pikirannya. Sekte Master Mo, agar kamu dapat menerobos ke dunia kaisar binatang kelas 4 dengan begitu cepat, apakah itu karena kamu telah menyatu dengan banyak pertemuan kebetulan jenius Ye Chen Feng yang dianugerahkan surga? Yue Siu menyesap teh dan langsung ke intinya. Bahwa Ye Chen Feng memang telah mati di tanganku. Namun, jenazahnya ditelan oleh celah spasial di wilayah Tian Chang. Oleh karena itu, aku tidak berhasil mendapatkan semua yang dia miliki. Alasan mengapa aku bisa menerobos begitu cepat adalah berkat Demon Heart itu. Mo Feng Yun menjelaskan perlahan. Ditelan oleh celah spasial. Bagaimana itu bisa begitu kebetulan? Yue Siu dan yang lainnya tidak mempercayai kata-kata Mo Feng Yun. Dia melanjutkan, Guru Sekte Iblis, bahwa Ye Chen Feng memiliki hubungan dekat dengan nyonya muda keluarga Yue kami, Yue Nichang. Keluarga Yue kami tidak menginginkan banyak. Kami hanya ingin mengambil kembali beberapa kenang-kenangan yang ditinggalkan oleh nyonya muda kami untuk Ye Chen Feng. Ketika Yue Chen Yuan dan yang lainnya membawa kembali apa yang terjadi di kota Suci Long Yuan ke keluarga Yue, itu menyebabkan keributan besar di keluarga Yue. Kepala keluarga Yue saat ini bahkan mengetahui identitas Ye Chen Feng dari Yue Nichang yang berduka. Dia ingin menggunakan Yue Nichang sebagai alasan untuk meminta barang milik Ye Chen Feng. Penatua kedua, Feng Yun dapat bersumpah ke surga bahwa aku benar-benar tidak mendapatkan mayat Ye Chen Feng. Mayatnya benar-benar jatuh ke celah spasial di wilayah Tian Chang. Mo Feng Yun bersumpah dengan sungguh-sungguh. Huh, Master Sekte Iblis, meskipun aku percaya padamu, kepala keluarga tidak. Yue Si Yu dan Yue Chen Yuan dengan cepat berkomunikasi melalui telepati. Yue Chen Yuan menghela nafas pelan dan berkata, selain itu, kepala keluarga baru-baru ini mengatur pernikahan untuk nyonya muda Nichang. Dia ingin menikahkannya dengan Tuan Muda Kedua Istana Laut Timur, Hai Sanjian. Namun, nyonya muda menolak Ye Chen Feng, yang membuat kepala keluarga cukup pusing. Oleh karena itu, kepala keluarga ingin mengambil kembali kenang-kenangan yang ditinggalkan nyonya muda pada Ye Chen Feng untuk menghentikannya memikirkannya. Tetua ketiga, jika saya bisa membantu, saya pasti akan melakukannya. Namun, memang benar saya tidak mendapatkan barang milik Ye Chen Feng. Bagaimana dengan ini? Ketika nyonya muda Nichang menikah, saya secara pribadi akan pergi ke keluarga Yue dan menjelaskan hal ini kepada kepala keluarga Yue, Mo Feng Yun berkata dengan sikap yang tidak angkuh atau rendah hati. Baik-baik saja maka. Mendengar penjelasan sempurna Mo Feng Yun, Yue Si Yu dan Yue Chen Yuan tahu bahwa tidak ada artinya untuk terus bertanya. Perjamuan sudah siap. Ayo makan dan bicara pada saat yang sama, Mo Feng Yun mengundang sambil tersenyum sambil menatap ketiga orang itu dengan ekspresi tidak pasti di wajah mereka. Saat pesta perayaan Sekte Iblis Barat akan dimulai dan semua kekuatan besar sedang merayakannya, seorang pria jangkung dan lurus mengenakan jubah putih dengan ekspresi tenang membawa serta seorang gadis kecil yang lucu dengan wajah kemerahan yang mengenakan gaun bunga kecil. Mereka mengendarai burung roh biasa dan mengikuti Sekte Kecil Benua Barat ke Pulau Tengah Sekte Iblis Barat. Pria dan wanita ini tidak lain adalah Yue Chen Feng dan Ling Yu, yang telah mengubah identitas mereka dan meninggalkan Azure Heaven Region dengan panggilan Akrab. 664. Di sini sangat ramai, aku ingin tahu apa yang terjadi di Sekte Iblis Barat. Mengendarai burung roh, Yue Chen Feng dan Ling Yu tiba di tepi Sekte Iblis Barat. Mereka menemukan bahwa Sekte Iblis Barat dihiasi dengan lentera dan sepanduk berwarna. Itu sangat hidup. Aliran tamu yang tak ada habisnya sedang berjalan menuju Sekte Iblis Barat di sepanjang jalan yang diaspal dengan batu giyok putih. Tunggu, apakah kamu punya undangan? Yue Chen Feng memegang tangan lembut Ling Yu. Ketika mereka tiba di pintu masuk Sekte Iblis Barat, mereka dihentikan oleh dua murid yang menanyai mereka dengan nada arogan. Mendengar pertanyaan dari dua murid Sekte Iblis Barat, mata Yue Feng Chen yang dalam segera menembak ilusion Dao Insight ke mata kedua murid, langsung membingungkan kesadaran mereka dan menyebabkan mereka kehilangan kesadaran diri. Setelah itu, Yue Chen Feng memegang tangan Ling Yu dan berjalan ke Sekte Iblis Barat di bawah tatapan takjub dari kerumunan. Jadi Mo Feng Yun telah menembus kerana kaisar binatang tempur peringkat empat. Hari ini adalah perjamuan Sekte Iblis Barat menjadi tanah suci kelas delapan. Sambil berjalan menuju Sekte Iblis Barat, Yue Chen Feng melepaskan kekuatan jiwa dalam pikirannya dan mengumpulkan sejumlah besar informasi penting. Dia tahu apa yang akan terjadi di Sekte Iblis Barat. Mo Feng Yun, kamu memang lawan yang merepotkan. Aku tidak menyangka kamu juga bisa menembusnya dalam satu tahun ini. Yue Chen Feng sedikit mengernyit, merasa sedikit bermasalah. Namun, karena dia sudah ada di sini, dia tidak akan mundur. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Mo Feng Yun pada akhirnya, dengan kekuatan dan metodenya saat ini, hampir mustahil bagi Mo Feng Yun untuk membunuhnya. Selain itu, dia ingin menghancurkan Sekte Iblis Barat pada kesempatan yang mengembirakan ini dan menghancurkan ambisi Mo Feng Yun, mengubahnya menjadi bahan tertawaan. Mengikuti kerumunan yang ramai, Yue Chen Feng dan Ling Yu tiba di alun-alun beraspal batu giyok putih Sekte Iblis Barat. Mereka melihat panggung pertempuran besar. Dua murid yang kuat bertarung dengan intens, menambah kegembiraan pada jamuan makan. Yue Chen Feng mengenali salah satunya. Dia adalah jenius nomor satu dari Heavenly Silk Worm Ridge, Xi Yun. Yang bertarung dengan Xi Yun adalah murid jenius dari Miriat Beast Mountain di Benua Selatan, Raja Binatang Terbalik Peringkat 5, Sou Bing Tian. Kakak senior Xi Yun, lakukan yang terbaik. Kalahkan dia dan sebarkan kekuatan Benua Barat. Kakak senior Xi Yun pasti akan menang. Saat ini, pertarungan antara keduanya telah mencapai klimaksnya. Teriakan dan sorakan bercampur menjadi satu. Itu sangat hidup. Sepertinya generasi muda Sekte Iblis Barat benar-benar tidak memiliki orang lain. Xi Yun sebenarnya mewakili Sekte Iblis Barat untuk bertarung melawan murid-murid gunung 10 ribu binatang di jalan besar selatan. Yue Chen Feng mengungkapkan senyum tipis saat dia melihat Xi Yun mengeksekusi transformasi ulat sutra surgawi dan menggunakan pedang ungu untuk mengirimkan lampu pedang yang tajam dengan kekuatan penuh. Anggur layu hitam, ikat. Tak satu pun dari mereka bersedia memberi jalan kepada yang lain. Setelah bertarung sengit untuk waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa, sebatang pohon anggur layu hitam tiba-tiba mengebor keluar dari lengan Xi Yun. Itu seperti ular roh yang keluar dari lubangnya. Itu tiba-tiba melilit tubuh kuat Sou Bing Tian dalam sekejap. Waktu dan ruang lain, kebangkitan Tiongkok. Ini sudah berakhir. Setelah berhasil menjerat Sou Bing Tian, Xi Yun meraung. Kekuatan jiwa yang mengepul dan niat dao menyatu ke dalam pedang ungu di tangannya. Dia menebas Sou Bing Tian dengan momentum yang membelah gunung, ingin mengalahkannya sekaligus. Belum tentu. Sebuah cahaya ganas melintas di mata Sou Bing Tian. Raungan binatang buas tiba-tiba terdengar. Pada saat kritis, Sou Bing Tian memanggil binatang terkontraknya, beruang kekerasan setinggi lima meter, seluruh tubuhnya ditutupi bulu tebal. Itu adalah binatang surgawi tingkat enam, dan menerkam ke arah Xi Yun dengan aura pembunuh. Binatang surgawi tingkat enam sebanding dengan ahli raja binatang buas tingkat enam. Ditambah dengan kemampuan ofensif dan defensif yang menakutkan dari violen bear dan kekuatan garis keturunan, itu memblokir pukulan membunuh Xi Yun. Kemudian, beruang kekerasan bangkit dari tanah dan menerkam Xi Yun dengan kekuatan penghancur yang mengejutkan. Ketika Xi Yun menggunakan teknik gerakannya untuk menghindari serangan ganas dari violen bear, Sou Bing Tian melepaskan diri dari Black Withered Vines dan meluncurkan serangkaian pukulan kuat ke arah Xi Yun. Di bawah serangan ganda Sou Bing Tian dan violen bear, serangan Xi Yun benar-benar ditekan. Pada akhirnya, dia terkena teknik Dao Sou Bing Tian. Dia memuntahkan seteguk darah dan jatuh dari arena, kalah dalam pertempuran. Siapa lagi? Setelah mengalahkan Xi Yun dengan bantuan teknik Bistaming, Sou Bing Tian menunjukkan senyum bangga. Dia mengangkat tangannya dan menatap murid-murid tanah barat yang memiliki ekspresi jelek dan berteriak dengan arogan. Sial, pria yang sombong. Tuan memintaku untuk menghancurkan kepalanya. Hei Situji menatap Sou Bing Tian yang sombong. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan marah. Yah, mari kita akhiri ini dengan cepat. Jangan melemahkan pamor negeri barat. Mata Dimentaois mengungkapkan jejak kekejaman saat dia menganggup dan berkata. Namun, sebelum Hei Situji memasuki arena, sosok mungil tiba-tiba muncul di arena dan berdiri di depan Sou Bing Tian yang sombong dan lalim. Sosok mungil ini adalah Ling Yu, orang yang datang untuk membuat masalah bagi Ye Chen Feng. Nah, dari mana gadis kecil ini berasal? Apakah benar-benar tidak ada orang lain di tanah barat? Mengapa kamu mengirim seorang gadis kecil untuk mati? Sou Bing Tian sedikit mengernyit. Dia memandang Ling Yu yang mungil dan imut dan mencibir dengan keras. Orang besar, jika aku tidak bisa mengalahkanmu dalam tiga pukulan, itu akan menjadi kekalahanku. Mata indah Spirit Fish terbakar dengan semangat juang seperti yang dikatakan secara provokatif. Begitu kata-kata Ling Yu jatuh, itu menyebabkan kegemparan. Banyak pasang mata yang terkejut memandang Ling Yu, bertanya-tanya dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya. Sialan, kamu mencari kematian. Sou Bing Tian yang arogan sangat marah dengan penghinaan Ling Yu. Niat membunuh yang kuat keluar dari tubuhnya saat dia meraung dan melancarkan serangan ke arah Ling Yu. Tinjunya yang mengerikan bercampur dengan kekuatan ledakan yang kuat saat dia mencoba menghancurkan tubuh mungil Ling Yu. Bang! Balas dendam Presiden. Sou Bing Tian yang pembunuh meninju Ling Yu. Ling Yu tidak bergeming. Dia mengambil langkah maju dan kekuatan mengerikan meletus dari tubuh mungilnya. Dia melambaikan tangan kecilnya untuk menghadapi pukulan itu. Kedua Tinju, satu besar dan satu kecil, bertabrakan. Tinju Ling Yu segera meledak dengan kekuatan 20 juta jin. Itu menghancurkan pancaran Tinju Sou Bing Tian dan melonjak ke lengannya. Kaca! Suara retakan yang tajam terdengar. Sou Bing Tian tidak bisa menahan kekuatan 20 juta jin dari Tinju Ling Yu. Tulang di lengannya langsung patah. Tulang putih menembus kulitnya dan terkena udara. Sou Bing Tian berteriak kesakitan. Setelah mematahkan lengan Sou Bing Tian dengan satu pukulan, Ling Yu melanjutkan dengan serangan lainnya. Tinjunya, yang diisi dengan kekuatan 20 juta jin, mendarat di dada Sou Bing Tian. Dada Sou Bing Tian ambruk dan tertiup angin, meninggalkan awan darah di udara. Sou Bing Tian jatuh dari arena dan kalah dalam pertempuran. Ao! 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 Melihat tuannya diterbangkan oleh Ling Yu, Violin Bear langsung mengamuk. Itu membuka mulutnya yang berdarah dan menerkam Ling Yu. Ledakan, suara keras lainnya terdengar. Tinju Ling Yu menghancurkan serangan Violin Bear seperti mematahkan kayu busuk. Itu mendarat di tubuhnya yang besar dan mengirimnya terbang lagi. Ya Tuhan, dari mana gadis kecil ini berasal? Kenapa dia begitu galak? Aku tidak mengenalnya. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Tapi karena dia sangat memusuhi Gunung Wan Sou, dia seharusnya berasal dari Benua Barat. Haha, mari kita lihat betapa sombongnya Gunung Wan Sou. Mereka dalam masalah sekarang. Menyaksikan Ling Yu mengirim Sou Bing Tian dan Violin Bear terbang dengan tiga pukulan, semua penonton terkejut dengan kekuatannya dan mulai berdiskusi. Tapi saat berikutnya, kata-kata Ling Yu menyebabkan keributan. Mo Feng Yun, ku dengar kamu telah menembus kaisar binatang tingkat empat. Apakah kamu berani keluar dan bertarung denganku? 665. Apa? Apa aku salah dengar? Gadis kecil itu ingin menantang Master Sek Temo. Sial, ini terlalu gila. Seorang gadis kecil yang masih basah ingin menantang orang nomor satu di daratan barat. Apakah aku sedang bermimpi? Mendengar teriakan ikan spiritual, arena yang baru saja hening langsung diaduk. Banyak pasang mata terkejut, marah, dan bingung diarahkan padanya. Banyak orang bahkan menebak asalnya. Beraninya kamu, Master Sek Temo bukanlah seseorang yang bisa kamu tantang. Master Sek Temo gua jahat kegelapan, raja jahat angin hitam, melirik Mo Feng Yun yang dengan tenang meminum anggurnya. Memutar matanya, dia berdiri tiba-tiba dan berteriak. Apa? Kamu ingin melawanku atas nama Mo Feng Yun? Ikan spiritual nakal meletakkan tangannya di pinggul dan menatap raja jahat angin hitam tanpa rasa takut. Jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Raja jahat angin hitam, yang baru saja menerobos ke alam kaisar binatang tempur setengah langkah, benar-benar marah oleh kesombongan ikan spiritual. Sekarang adalah waktu terbaik untuk menyerah pada Mo Feng Yun, jadi dia tidak ragu untuk menyerang. Ikan spiritual, akhir ini dengan cepat. Ye Chen Feng mentransmisikan suaranya dan menginstruksikan. Matanya yang dalam terus menatap Mo Feng Yun, Yue Siu, Soul Yun, dan yang lainnya untuk mencegah mereka melancarkan serangan diam-diam. Selama mereka tidak menyerang, kekuatan ikan spiritual sudah cukup untuk memusnahkan semua kekuatan utama di daratan barat. Seni Iblis Tulang Putih Segera setelah pertempuran dimulai, Raja Jahat Angin Hitam melepaskan jurus pembunuhnya. Kekuatan jiwanya yang kuat dan Dawil menyatu bersama dan berubah menjadi sepuluh tentara tulang putih. Mereka memegang senjata hantu di tangan mereka dan mengepung ikan spiritual. Ha! Dikepung oleh tentara hantu, ikan spiritual meraung. Tubuh mungilnya memancarkan aura menindas yang mengejutkan. Riak air yang lebat muncul di udara dan membombardir tentara tulang putih, membuat mereka tidak bisa mendekatinya. Delapan Bayangan Keras Suci Ikan spiritual mengeluarkan kekuatan yang kuat dan memukul mundur tentara tulang putih. Tubuhnya berkedip sedikit dan berubah menjadi kilatan cahaya dan terbang keluar. Tinju Pemetik Bintang Terbang keluar dari pengepungan, ikan spiritual menyalurkan seluruh kekuatannya ke tangan kanannya seperti gelombang pasang. Kemudian, dia meninju prajurit tulang putih yang menyerangnya dengan tentara hantu mereka. Kepalan cahaya yang sepertinya menahan bintang ditembakkan. Dengan kekuatan ledakan yang tak tertandingi, itu dengan kejam menabrak sepuluh prajurit kerangka, langsung menghancurkan mereka berkeping-keping dan menghilang ke dunia. Apa? Ketika Raja Jahat Angin Hitam melihat bahwa ikan spiritual telah menghancurkan seni iblis tulang putih dalam satu gerakan, dia mengangkat alisnya dan menunjukkan ekspresi ngeri. Guru laki-laki dari siswa perempuan. Saat dia terus mendesak teknik setan tulang putih untuk menyerang, ikan roh menginjak delapan bayangan keras suci dan tiba-tiba menghilang di depan matanya. Tidak baik. Merasakan bahaya di belakangnya, Raja Jahat Angin Hitam terkejut. Staff tulang putih yang mendekati tingkat artefak surga bermutu tinggi muncul di tangannya, dan dia menikamnya di belakangnya dengan kekuatan yang tak tertahankan. Melihat tongkat tulang putih yang bersinar dengan cahaya putih menembus dada ikan spiritual di belakangnya, ikan spiritual itu mengungkapkan senyuman. Tubuhnya melintas dan menghilang di depan matanya lagi. Pada saat berikutnya, Raja Jahat Angin Hitam, yang tidak dapat bereaksi tepat waktu, merasakan tangan kecil penuh kekuatan mencekik lehernya. Sebuah kekuatan di luar imajinasinya masuk ke dalam tubuhnya, menyebabkan dia kehilangan kendali atas tubuhnya untuk sementara. Ledakan. Dalam sekejap, ikan spiritual itu meledak dengan kekuatan 20 juta pon, mencekik leher Raja Jahat Angin Hitam dan dengan paksa menariknya ke atas. Dengan lemparan bahu yang indah, Black Wind Evil King jatuh ke tanah dengan suara getaran yang keras. Ketika Raja Jahat Angin Hitam jatuh ke tanah dan berjuang untuk bangun, ikan spiritual melompat dan langsung menaiki tubuh Raja Jahat Angin Hitam. Tinju kecilnya yang penuh kekuatan menghantam kepala Raja Jahat Angin Hitam, menjatuhkannya. Dia berbaring di tanah seperti anjing mati, tidak bergerak. Siapa lagi? Ikan spiritual menendang Raja Jahat Angin Hitam, yang berdarah dari kepalanya dan pingsan, pergi. Dengan tangan di pinggul, dia dengan gagah berani memprovokasi dia dengan suara keras. Berani, terlalu gagah, dari mana gadis kecil ini berasal. Dia benar-benar menghajar Raja Jahat Angin Hitam dengan sangat buruk. Aku tidak mengharapkan seseorang untuk datang dan menimbulkan masalah selama promosi Sekte Iblis Barat ke Tanah Suci kelas 8. Aku khawatir sesuatu yang besar akan terjadi hari ini. Menyaksikan adegan ikan spiritual menginjak-injak Raja Jahat Angin Hitam, semua orang yang hadir tercengang dan mulai menebak identitasnya. Master Sekte Iblis, apakah gadis kecil itu musuhmu? Yue Siu menyesap anggur di cangkirnya dan memandangi ikan spiritual yang lucu dan kuat sambil perlahan bertanya. Musuh. Mo Feng Yun sedikit mengernyit. Dia dengan cepat mencari ingatannya, tetapi dia tidak dapat mengingat asal-usul ikan spiritual. Master Sekte, biarkan aku memberinya pelajaran dan memaksa keluar pendukungnya. Mo Kian Li menatap ikan spiritual dengan ganas dan mengirimkan pesan ke Mo Feng Yun. Baiklah, mata Mo Feng Yun berkilat dengan niat membunuh. Bunuh dia untukku. Suara mendesing. Suara yang menusuk telinga menembus udara. Mo Kian Li melangkah ke udara dan meninggalkan bayangan di udara saat dia mendarat di ring pertarungan. Dia menatap ikan spiritual dengan ganas dan berkata dengan suara suram, Gadis kecil, kamu punya nyali untuk datang dan menyebabkan masalah pada hari besar Sekte Iblis Baratku. Jika kamu tidak ingin mati, beritahu aku siapa yang mengirimmu. Sini, kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal dilahirkan di dunia ini. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Hentikan omong kosong itu. Saat ikan spiritual berbicara, dia maju selangkah dan mengambil inisiatif untuk menyerang Mo Kian Li dengan aura penindas yang kuat. Ruang dan waktu berbeda, China bangkit lagi. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Teriak Mo Kian Li saat senjata surga kelas atas, Sabre Ilusi, muncul di tangannya. Pedang memotong udara dan menebas ikan spiritual. Delapan Bayangan Keras Suci Saat ilusori Sabre Radians menebas, ikan spiritual mengguncang tubuhnya dan langsung berubah menjadi beberapa bayangan. Dia menghindari serangan itu dan mendekati Mo Kian Li. Mengaum. Kemudian, raungan buas yang membuat jiwa Mo Kian Li bergetar dilepaskan dari tubuh mungil ikan spiritual dan membombardir Mo Kian Li dari jarak dekat. Karena kecerobohannya, Mo Kian Li terkena raungan yang dikeluarkan oleh ikan spiritual. Jiwanya bergetar dan reaksinya tertunda. Tinju Pemetik Bintang Memanfaatkan kesempatan singkat ini, ikan spiritual menekan semua energi di tubuhnya secara ekstrim dan meledakkan tinju pemetik bintang yang merusak. Itu menghancurkan lapisan udara dan membombardir dada Mo Kian Li. Retakan. Armor tempur senjata surga kelas menengah yang dikenakan Mo Kian Li dihancurkan oleh tinju Pemetik Bintang yang menakutkan. Suara renyah patah tulang bisa terdengar. Mo Kian Li, yang merupakan Bis Emperor kelas 1, terlempar oleh pukulan ikan spiritual. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya saat tubuhnya terbanting keras ke tanah. Apa? Menyaksikan adegan Mo Kian Li terluka parah oleh ikan spiritual, semua orang yang hadir tercengang dan memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Bahkan Mo Feng Yun tidak lagi setenang awalnya. Otot-otot di sudut matanya berkedut dan wajahnya menjadi gelap. Gadis kecil, aku akan membunuhmu. Mo Kian Li dengan cepat menghonsumsi eliksir jiwa kelas surga dan menekan luka di dadanya. Seperti singa yang marah, dia merangkak dari tanah dan berubah menjadi bentuk jiwa binatang terkuatnya. Dia meluncurkan serangan gemuruh pada ikan spiritual, berniat untuk membunuhnya dengan sekuat tenaga. Desir. Tiba-tiba, suara yang menusuk telinga menembus udara di alun-alun yang kacau. Cahaya pedang yang merupakan campuran dari 60 pola dao pedang, pola dao kematian, dan pola dao guntur merobek udara seperti meteor terbang dan menyerang Mo Kian Li tanpa peringatan apapun. Oh tidak. Munculnya cahaya pedang ini terlalu mendadak. Mo Kian Li, yang sedang marah, merasakan bahaya kematian yang sangat besar. Namun, sudah terlambat untuk menghindar. Dia hanya bisa bertahan dengan sekuat tenaga. Namun, saat dia mengangkat senjata surga tingkat atas, sabar ilusi void, cahaya pedang menembus sabar ilusi void seperti pisau panas menembus mentega. Saat berikutnya, mata Mo Kian Li membelalak. Di bawah tatapannya yang ngeri, cahaya pedang aneh ini menembus kepalanya dan menghancurkan jiwanya, membunuhnya di tempat. 666. Mati, Tetua Agung Mo Kian Li sudah mati. Menyaksikan kepala Mo Kian Li meledak dan tubuhnya jatuh ke genangan darah, alun-alun yang berisik itu menjadi sunyi. Sepasang mata linglung tertuju pada tubuh Mo Kian Li, membuat mereka merasa seperti berada dalam mimpi. Siapa itu? Keluar. Mo Feng Yun sangat marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa seseorang akan datang untuk mengganggunya pada hari dia menerobos ke level 4 Combat Beast Emperor dan mengumumkan terobosannya kepada dunia. Tidak hanya itu, orang itu bahkan membunuh Mo Kian Li di depan semua orang, yang merupakan tamparan di wajahnya. Jika dia tidak bisa membunuh musuhnya dan membalaskan dendam Mo Kian Li, reputasi yang telah dia bangun dengan kerja keras akan sangat terpengaruh. Dia akan menjadi bahan tertawaan di benua Dou Hun. Kamu tidak mau keluar, kalau begitu aku akan membunuhnya. Mari kita lihat apakah kamu akan keluar. Mata dalam Mo Feng Yun dipenuhi dengan niat membunuh. Dao of Darkness dan Dao of Shadow bergabung bersama untuk membentuk tangan bayangan raksasa. Itu membawa kekuatan yang mencekik saat menghancurkan udara dan menekan ikan spiritual. Suara mendesing. Saat tangan bayangan raksasa menekan, suara udara yang menusuk telinga terdengar lagi. Cahaya pedang yang membunuh Mo Kian Li muncul lagi dan merobek tangan bayangan raksasa itu dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Pada saat berikutnya, sesosok buram melintas di udara dan muncul di arena seperti sambaran petir, menghalangi di depan ikan spiritual. Mo Feng Yun, kamu benar-benar mengalami kemunduran. Bagaimana kamu bisa mengabaikan statusmu dan menyerang seorang gadis kecil? Apakah kamu tidak tahu apa itu rasa malu? Ye Chen Feng berdiri dengan tangan di belakang dan memberi kuliah dengan sikap sombong. Siapa kamu? Melihat sosok ilusi Ye Chen Feng dan merasakan niat pedang yang kuat yang dipancarkan dari tubuhnya, sosok yang akrab muncul di benak Mo Feng Yun. Dia mengerutkan kening dan bertanya dengan suara dingin. Mo Feng Yun, apakah kamu sudah melupakanku begitu cepat? Ye Chen Feng mencibir dan kembali ke suara aslinya. Kamu, kamu adalah Ye Chen Feng. Kamu tidak mati. Mendengar suara akrab Ye Chen Feng, Mo Feng Yun mengkonfirmasi identitasnya dan mengungkapkan ekspresi takjub. Dia heran bahwa Ye Chen Feng tidak hanya selamat dari celah spasial, tetapi dia juga berhasil menembus untuk menjadi raja binatang terbalik kelas 6. Itu benar, ini aku. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng membubarkan ilusori Dao Insight dan berubah menjadi bentuk aslinya dengan ikan roh. Kamu Chen Feng, ini benar-benar dia. Melihat Ye Chen Feng mengungkapkan wujud aslinya, banyak orang tidak bisa menahan tangis karena terkejut. Tiga ahli keluarga Yue segera menatap Mo Feng Yun, yang memiliki ekspresi muram di wajahnya. Aku agak penasaran siapa yang berani datang ke Sekte Iblis Baratku dan menimbulkan masalah hari ini. Mo Feng Yun memandang Ye Chen Feng dengan dingin dan berkata dengan menakutkan, Aku tidak berhasil membunuhmu terakhir kali. Hari ini, aku pasti akan mencabik-cabikmu. Hahaha, Mo Feng Yun, segalanya berbeda sekarang. Karena aku berani datang ke sini ketika kamu menerobos untuk menjadi kaisar binatang tempur kelas 4, aku tentu saja tidak takut padamu. Ye Chen Feng tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan berani. Sepertinya kamu telah memperoleh beberapa peluang di wilayah Fastifen. Namun, tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kamu tidak bisa pergi dari sini hidup-hidup hari ini. Mo Feng Yun tidak bisa lagi mengendalikan amarah di dalam hatinya. Dengan raungan, dia memanggil prajurit Dao Iblis Langit dan menyerang Ye Chen Feng. Ikan roh, kembalilah. Saat Mo Feng Yun menyerang, Ye Chen Feng tidak ragu untuk mengirim ikan roh ke cermin langit dan bumi dan menghadapinya dengan kaisar pedang langit. Bam! Ketika dua prajurit Dao bentrok, lebih dari 20 juta pon kekuatan melonjak keluar dari kaisar pedang langit dan menahan serangan prajurit Dao Iblis Langit. Hmm, bagaimana kekuatannya meningkat begitu banyak? Setelah menghadapi serangan secara langsung, ekspresi Mo Feng Yun berubah saat dia merasakan kekuatan ledakan dari serangan Ye Chen Feng. Dia tidak percaya bahwa kekuatan Ye Chen Feng telah melampaui kekuatannya. Ye Chen Feng ini harus dibunuh. Mo Feng Yun mengertakkan gigi dan melepaskan kekuatan hati Iblis. Itu langsung memasuki tubuhnya dan mendorong kekuatannya untuk meningkat. Bentuk jiwa binatang Setelah bergabung dengan kekuatan hati Iblis, Mo Feng Yun segera berubah menjadi bentuk jiwa buas terkuatnya. Dengan prajurit Dao Setan Langit di tangan, dia meluncurkan serangan terkuatnya ke Ye Chen Feng dan bertekad untuk membunuhnya. Garis darah naga, nyalakan. Mo Feng Yun menyerang seperti gelombang pasang. Tanpa ragu-ragu, Ye Chen Feng menyulut garis darah naganya dan berubah menjadi bentuk jiwa buasnya, meningkatkan kekuatan jiwanya sebanyak empat kali. Ledakan, ledakan, ledakan. Ada ledakan yang memekatkan telinga saat Ye Chen Feng dan Mo Feng Yun bentrok di udara dengan kekuatan yang menakutkan. Kekuatan destruktif melonjak di udara dan menyebabkan White Cloud Plaza bergetar hebat. Retakan mulai menyebar dengan cepat. Sungguh kekuatan bertarung yang mengerikan. Bahwa Ye Chen Feng sudah mampu melepaskan serangan yang begitu kuat ketika dia hanya raja binatang penentang kelas enam. Jika dia menerobos ke alam kaisar binatang tempur, dia akan menjadi lebih kuat. Melihat bahwa Ye Chen Feng tidak dirugikan dalam pertempuran dengan Mo Feng Yun, tiga ahli teratas dari keluarga Yue sangat terkejut. Penatua kedua, haruskah kita membantu Mo Feng Yun menyingkirkan bocah itu? Yue Chen Yuan bertanya dengan wajah muram. Mari kita tunggu sebentar, belum terlambat bagi kita untuk bergerak ketika kedua belah pihak terluka, kata Yue Si Yu dengan mata berbinar. Tower Master, apakah menurutmu sekte Master Mo dapat membunuh Ye Chen Feng? Sado memandang Ye Chen Feng dengan tatapan rumit saat dia dengan lembut meminta Gu Yu di sampingnya. Ye Chen Feng bukan orang bodoh. Dia pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan karena dia berani muncul ketika Master Sekte Mo menerobos ke alam kaisar binatang tempur kelas empat. Sekte setan barat dalam masalah sekarang. Jika mereka bisa, jika tidak membunuh Ye Chen Feng, mereka akan menjadi bahan tertawaan benua dohun bahkan jika mereka menjadi tanah suci peringkat delapan. Gu Yu memandang Ye Chen Feng, yang tumbuh dengan cepat, dan mendesah pelan. Segudang transformasi teratai hitam. Dalam pertempuran sengit, dao kegelapan di tubuh Mo Feng Yun meledak dan langsung membentuk teratai hitam iblis yang mekar perlahan. Energi kacau, hancurkan. Saat teratai hitam transformasi segudang terbentuk, Ye Chen Feng meledakan delapan pukulan energi kekacauan. Mereka menembus Miria Transformations Black Lotus dan membombardir Mo Feng Yun. Ketika Mo Feng Yun mengendalikan Dao of Darkness untuk memblokir Chaotic Energy, Miria Transformations Black Lotus yang ditembus oleh Chaotic Energy meledak dan langsung menelannya. Tujuh Pedang Ajudikasi, Ajudikasi Setelah itu, Ye Chen Feng menggunakan Pedang Langit Kaisar dan menebas pedang terakhir dari tujuh pedang ajudikasi. Itu seperti bima sakti di langit berbintang. Itu membawa ajudikasi Wil dan merobek ruang itu dan menebas ke arah Mo Feng Yun. Pedang yang mengerikan Merasakan kehendak ajudikasi dan kehendak ajudikasi dari Pedang Ajudikasi, para penonton yang bersembunyi di kejauhan gemetar dan sulit bernapas. Para murid dari Sekte Setan Barat mulai mengkhawatirkan Mo Feng Yun. Setelah Mo Feng Yun dikalahkan, Sekte Setan Barat akan hancur. Weng! Saat tujuh pedang ajudikasi menebas badai yang merusak, pancaran pedang yang menakutkan menembus langit dan menghancurkan pedang ajudikasi, menghalangi serangan mematikan Ye Chen Feng. Mem, ini, jurus terkuat di Mensein Cold Night, Sky Demon Dance of All Directions. Mo Feng Yun benar-benar memahami langkah ini. Ye Chen Feng mengangkat alisnya dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia terkejut bahwa hati iblis benar-benar menyembunyikan keterampilan dao tingkat tertinggi, tarian iblis langit dari segala arah. Dia bahkan lebih terkejut bahwa Mo Feng Yun benar-benar memahaminya. Kamu Chen Feng, kamu benar-benar membuatku semakin terkejut. Di hadapan kekuatan yang begitu besar, kamu masih berhasil melukaiku dan memaksaku untuk menggunakan jurus terkuatku. Mo Feng Yun, yang dadanya terluka oleh Primal Chaos Force, muncul di udara dengan rambut hitam panjangnya berkibar tertiup angin. Dia memandang Ye Chen Feng dengan dingin dan berkata, Namun, ini adalah wilayahku. Tidak peduli seberapa mampu kamu, kamu bisa melupakan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Saat dia berbicara, Mo Feng Yun mengaktifkan susunan pertahanan yang menyelimuti sekte setan barat dan menutup rute pelarian Ye Chen Feng. 667 Mo Feng Yun, aku tidak berharap kamu telah memahami teknik dao tingkat tertinggi Devil Sage Cold Night. Sepertinya panenmu di Dragon Abyss tidak kalah dengan milikku. Ye Chen Feng tidak panik saat barisan pertahanan diaktifkan. Namun, Mo Feng Yun telah memahami tarian iblis surgawi, yang merupakan ancaman fatal baginya. Teknik Dao Tingkat Tertinggi Mendengar kata-kata Ye Chen Feng, mata Soul Ye Yun dan yang lainnya berbinar. Mereka adalah tiga ahli dari keluarga Yue. Teknik Dao Tingkat Tertinggi dapat dikatakan sebagai warisan paling kuat dalam pengetahuan mereka. Mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi dan memotong sungai. Meskipun keluarga Yue adalah secret ground kelas 8 veteran dan penguasa Benua Timur, mereka tidak memiliki teknik Dao kelas tertinggi dalam warisan keluarga mereka. Jika mereka bisa mendapatkan teknik Dao Tingkat Tertinggi, kekuatan keseluruhan keluarga Yue kemungkinan besar akan melampaui Istana Laut Timur dan menjadi kekuatan terkuat di Benua Timur. Mereka bahkan akan memiliki kesempatan untuk berkembang menjadi bangsa ilahi kelas 9. Kamu Chen Feng, kamu benar-benar tahu kebenaran dari langkah ini. Mo Feng Yun sedikit mengernyit dan berkata dengan heran. Ye Chen Feng secara terbuka mengungkapkan tingkat tarian iblis surgawi, yang langsung mendorongnya ke tepi. Bahkan jika dia membunuh Ye Chen Feng pada akhirnya, dia tidak akan bisa lepas dari keterikatan keluarga Yue. Mengapa? Apakah kamu terkejut? Ye Chen Feng mencibir dan langsung menyalakan Vingot Blutlinnya, berubah menjadi Vingot Pisik terkuat. Ya, transformasi kedua, penatua kedua, apa asal usul orang itu? Transformasi jiwa binatang Ye Chen Feng sebagai reverse Beast King kelas 6 sudah di luar imajinasi Seoul Ye Yun. Sekarang setelah dia menyelesaikan transformasi kedua dan berubah menjadi Vingot Pisik, semua orang dari miriat Beast Mountain menjadi linglung. Seolah-olah mereka telah melihat hantu. Dia, dia tampaknya adalah seorang kultifator nakal. Yue Si Yu merasakan absurditas ketika dia memikirkan kata-kata yang dia dapatkan dari Moon Raiman. Itu karena bahkan di keluarga Yue, mereka tidak dapat menemukan seorang pemuda yang luar biasa seperti Ye Chen Feng. Selain itu, nasib baik yang dia buat membuat keluarga Yue iri. Penggarap nakal. Seoul Ye Yun dan yang lainnya saling memandang dan melihat keterkejutan dan ketidakpercayaan di mata masing-masing. Mati. Ketika Ye Chen Feng berubah menjadi tubuh Dewa Iblisnya, Mo Feng Yun melintas dan mendekatinya seolah-olah dia telah berteleportasi. Dia melambaikan Heavenly Windau Weapon dan menebas lapisan cahaya pedang yang lebih kuat dari yang sebelumnya. Mereka seperti gelombang-begelombang yang menebas ke arah Ye Chen Feng. Ye Chen Feng tidak berani menyanyiakan energi kekacauan primalnya karena tiga ahli dari keluarga Yue mengincarnya dengan tamak. Dia dengan cepat mengeksekusi teknik ekstrim dunia bawah misterius. Beberapa serangan akan menyembur keluar dari tubuhnya, berubah menjadi kekuatan mistik ekstrim seperti naga. Itu memutar ruang dan menabrak lapisan sabre light. Setelah melahap wawasan dao yang terkandung di dalam kayu dao dan menjalani baptisan kesengsaraan surgawi, pemahaman Ye Chen Feng tentang wawasan dao semakin dalam, dan kekuatan dao ekstrim dunia bawah kegelapannya menjadi lebih besar. Ledakan. Ketika kekuatan mistik ekstrim yang mengerikan meledak ke sabar iblis yang tumpang tindih, ada percikan api yang tak terbatas. Banyak bayangan sabar iblis tidak dapat menahan serangan kekuatan mistik ekstrim dan hancur. Namun, kekuatan Mo Feng Yun jauh lebih kuat daripada kekuatan Ye Chen Feng. Bayangan sabar iblis yang tumpang tindih yang diatebas akhirnya menghancurkan kekuatan mistik ekstrim dan menebas ke arah Ye Chen Feng. 40 juta pon kekuatan, hancurkan. Melihat bahwa kekuatan sabar light yang tumpang tindih tidak berkurang, Ye Chen Feng langsung meningkatkan kekuatan fisiknya secara maksimal. Dia menikam ke depan dengan Empyrean Heaven Sword dan memanfaatkan kekuatan ofensif Empyrean Heaven Sword dan kekuatan absolut untuk mematahkan serangan Mo Feng Yun. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng menyulut garis keturunan Raja Wali Emas dan meningkatkan kecepatannya secara maksimal. Dia mengambil inisiatif untuk menyerang Mo Feng Yun. Sinar pedang yang secepat kilat menembus langit dan terus-menerus menyerang tubuh Mo Feng Yun dengan suara yang menusuk telinga. Karena kecepatan serangan Ye Chen Feng terlalu cepat, tidak ada yang bisa melihat lintasan serangan dengan jelas. Mereka hanya bisa melihat sinar putih merobek udara dan menyelimuti Mo Feng Yun. Tarian iblis surgawi ke segala arah. Mo Feng Yun tidak mundur saat dia diserang oleh Sabre Light Extreme Ye Chen Feng. Dia dengan cepat mengintegrasikan kekuatan hati iblis dan dengan paksa mengeksekusi gerakan pembunuh terkuatnya. Pancaran pedang menebas ke segala arah dan terus menghancurkan cahaya Sabre yang secepat kilat. Persatuan manusia dan senjata. Setelah serangannya dipatahkan, Ye Chen Feng melakukan jungkir balik dan berubah menjadi pedang penghakiman. Dia menembus langit dan menusuk ke arah dada Mo Feng Yun. Karena pedang penghakiman terlalu kuat, itu menghilangkan kecemerlangan langit dan bumi. Seolah-olah pedang ilahi yang bisa menilai hidup dan mati ini adalah satu-satunya yang tersisa di dunia. Bam! Kedua senjata ilahi itu sekali lagi menebas bersama. Energi tak terbatas seperti bunga peoni yang mekar, mekar di udara. Kekuatan mundur yang mengerikan dengan gila-gilaan menyerang mereka berdua, memperparah luka mereka. Mengandalkan tubuh fisiknya yang sebanding dengan harta kuasi dao, Ye Chen Feng menahan dampaknya dan meningkatkan kecepatan serangannya hingga maksimal lagi. Dia menyerang Mo Feng Yun terus-menerus dan ingin menggunakan kecepatan absolutnya untuk menekannya. Cepat, akurat, dan kejam. Ye Chen Feng mengerahkan pemahamannya tentang prinsip pedang secara maksimal. Pedang kinya seperti air pasang, terus-menerus dan tak berujung. Mo Feng Yun juga menggunakan sabre principal wheels secara maksimal. Sabre light yang ganas menelan sword shadow yang seperti tsunami. Untuk sesaat, seluruh kekosongan dipenuhi dengan sabre light dan sword shadow, membuat semua orang terpesona. Dia terlalu kuat, kekuatan Ye Chen Feng itu terlalu menakutkan. Dia benar-benar mampu bertarung langsung dengan Master Sekte-Sekte Iblis tanpa dirugikan. Terlepas dari hasilnya hari ini, namanya akan menyebar ke seluruh benua barat. Ya, aku belum pernah melihat sosok yang begitu mengerikan. Jika dia tidak mati hari ini, bahkan jika Sekte Iblis Barat menjadi tanah suci tingkat 8, itu pasti akan dihancurkan. Setelah menyaksikan pertempuran yang mengejutkan antara Ye Chen Feng dan Mo Feng Yun, para murid dari kekuatan besar yang datang untuk memberi selamat kepada Sekte Iblis Barat sangat terkejut. Banyak dari mereka bahkan menunjukkan ekspresi sombong. Penatua kedua, kapan kita akan menyerang? Jika kita membiarkan Ye Chen Feng melarikan diri hari ini, akan sulit untuk membunuhnya di masa depan. Keluarga Yue Ku mungkin juga menderita karena balas dendamnya. Yue Chen Yuan tidak mengharapkan kekuatan Ye Chen Feng meningkat sedemikian rupa hanya dalam setahun. Dia bertanya dengan nada serius. Karena Ye Chen Feng berani membuat masalah hari ini, dia pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan. Mari kita tunggu sebentar lagi dan serang ketika dia terluka. Kami tidak ingin terluka oleh kartu trufnya. Yue Si Yu yang cerdik mengirimkan pesan ke Yue Chen Feng. Andalkan, Yue Chen Yuan mengangkat alisnya saat dia ingat bahwa dua monster kontrak level 8 Heavenly Beast Ye Chen Feng dan Swat Puppet belum muncul. Weng! Ye Chen Feng dan Mo Feng Yun bentrok dengan intens selama ribuan putaran. Ye Chen Feng, yang serangannya benar-benar ditekan oleh Mo Feng Yun, terus mengubah gerakannya. Banyak niat Grid Dao melonjak ke Empirean Celestial Swat dan menyapu bayangan pedang yang mempesona. Itu seperti naga besar yang mengaum saat menebas ke arah Mo Feng Yun. Gabungan Delapan Arah Saat pancaran pedang seperti naga mendekat, tubuh Mo Feng Yun meledak dengan aura iblis yang luar biasa. Delapan pancaran pedang pamungkas terbagi menjadi tentara dao setan langit dan langsung menyatu menjadi satu untuk membentuk pedang raksasa yang bisa membelah langit dan bumi. Setelah menebas pancaran pedang seperti naga, kekuatan yang tersisa terus menebas ke arah Ye Chen Feng. Tidak baik. Serangan Mo Feng Yun terlalu cepat. Itu sangat cepat sehingga Ye Chen Feng tidak punya waktu untuk menghindar. Dia hanya bisa memasukkan 40 juta poin kekuatan ke Kaisar Pedang Langit dan melepaskan serangan yang kuat untuk memblokir serangan itu. Ledakan Ada ledakan memekakan telinga yang bergema di seluruh langit dan bumi. Setelah menghadapi serangan terkuat Mo Feng Yun secara langsung, Ye Chen Feng merasakan kekuatan pedang yang tak terbayangkan memasuki tubuhnya. Dia kehilangan kendali atas tubuhnya untuk waktu yang singkat dan memuntahkan setegup darah di udara sebelum jatuh ke tanah. Dalam pertempuran mengejutkan dengan Mo Feng Yun, Ye Chen Feng terluka. 668 View, dia terluka, Ye Chen Feng akhirnya terluka. Jika Master Sekte dapat membunuhnya, reputasi Sekte Iblis Barat kita pasti akan mencapai puncaknya. Melihat Ye Chen Feng terluka para oleh Mo Feng Yun dan jatuh ke tanah, para murid dari Sekte Iblis Barat menghela nafas lega dan menjadi bersemangat. Kamu Chen Feng, pergilah ke neraka. Gabungan delapan arah, selas. Saat Ye Chen Feng terluka dan jatuh ke tanah, Mo Feng Yun memotong serangan terkuatnya lagi. Delapan lampu pedang pamungkas bergabung bersama dan merobek ruang itu, menebas lubang tempat Ye Chen Feng jatuh. Sudah berakhir, Ye Chen Feng tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Melihat bahwa Ye Chen Feng telah jatuh ke tanah, jurang besar diciptakan oleh cahaya pedang pamungkas Mo Feng Yun. Banyak orang berpikir bahwa Ye Chen Feng tidak berdaya untuk membalikkan keadaan dan pasti akan mati. 7 Pedang Penghakiman, Pemusnahan Namun, pada saat ini, cahaya pedang yang dapat memusnahkan ruang merobek lubang yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur, meninggalkan bekas pedang yang dalam dikehampaan dan menebas ke arah Mo Feng Yun dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng menyimpan boneka pedang kembali ke alam kosmos. Kemudian, dia melompat ke udara dan terus menyerang Mo Feng Yun. Apa maksudmu dia baik-baik saja? Aku, aku tidak salah lihat, kan? Bahwa Ye Chen Feng sebenarnya baik-baik saja setelah terkena serangan terkuat Master Sekte Iblis. Itu, Ye Chen Feng itu adalah monster. Melihat Ye Chen Feng tidak terluka, para ahli dari berbagai kekuatan besar sangat terkejut. Mereka tidak tahu bagaimana Ye Chen Feng bisa begitu mengerikan. Pedang Naga Pembunuh Iblis Hebat 10 Arah Tebasan Setan Langit Setelah menghindari cahaya pedang yang merusak, Mo Feng Yun memegang senjata Dao Setan Langit di tangannya dan terus menggunakan teknik Dao yang kuat untuk menyerang Ye Chen Feng. Dia menekan serangannya dan menyperburuk luka-lukanya. Keduanya bertarung sengit di udara selama lebih dari 10 napas waktu. Ye Chen Feng sekali lagi terluka oleh angin Iblis dan jatuh ke tanah. Namun, ketika Mo Feng Yun melepaskan serangan destruktif pada Ye Chen Feng, dia diblokir oleh boneka pedang yang dipanggil Ye Chen Feng. Dia tidak dapat membunuh Ye Chen Feng. Penatua kedua, penatua ketiga, penjaga agung, mari bekerja sama untuk membunuh Ye Chen Feng dan membagi kekayaannya secara merata. Bahkan Mo Feng Yun merasa tidak berdaya melawan boneka pedang yang tidak bisa dihancurkan. Dia tidak punya pilihan selain bergabung dengan Yue Si Yu dan yang lainnya untuk membunuh Ye Chen Feng. Baiklah. Yue Si Yu memandang Ye Chen Feng, yang berlumuran darah karena pukulan berat yang berulang kali, dan merasa waktunya sudah matang. Dia segera mengepung Ye Chen Feng dengan ketua ketiga Yue Chen Yuan dan pelindung besar Yue Chang Ying. Ketika mereka bertiga mengepung Ye Chen Feng, Mo Feng Yun memanggil kelelawar surgawi darah merah, bersiap untuk mengumpulkan kekuatan semua orang untuk membunuh Ye Chen Feng. Legenda Gurun Besar Jinxing Dragon Blood Lion, Chaos Divine Beast, Spiritual Fish, keluar dan bantu aku. Ye Chen Feng yang dikepung oleh Yue Si Yu dan yang lainnya segera memanggil dua binatang surgawi dan ikan spiritual untuk membantunya menangkis musuh. Tubuh Kera Suci Ketika ikan spiritual melihat bahwa Ye Chen Feng dalam bahaya, ia menyulut kekuatan garis darahnya tanpa ragu-ragu. Tubuh mungilnya tumbuh semakin besar hingga menjadi kera ilahi bermata emas setinggi 5 meter yang memancarkan energi kekerasan. Itu dibebankan ke level 3 Combat Beast Emperor Yue Chang Ying. Ketika ikan spiritual berubah, singa darah naga Jinxing juga berubah menjadi bentuk pertempuran setengah manusia setengah binatang. Kekuatannya meningkat pesat. Itu memegang tombak surgawi tingkat tertinggi dan menyerang kelelawar surgawi darah merah. Transformasi Gadis kecil dan singa itu bisa berubah. Mengapa Ye Chen Feng dikelilingi oleh monster? Ketika ikan spiritual dan Golden Clear Dragon Blood Lion mengubah wujudnya, para penonton berseru. Yu Ruo, sekte stigian kita mungkin melewatkan kesempatan terbaik untuk bangkit. Melihat ikan spiritual yang telah berubah menjadi kera ilahi bermata emas, Sui Honghen, yang bersembunyi di kerumunan, mendesah pelan. Huh, kita hanya bisa menyalahkan diri kita sendiri karena berpandangan pendek. Kita benar-benar memberikan iblis seperti itu. Sui Yu Ruo, yang mengenakan gaun berpotongan rendah berwarna ungu tua, memiliki sepasang payudara yang mengjulang tinggi, dan memiliki kulit yang halus. Dia memancarkan pesona yang menawan. Dia menghela nafas pelan dan menatap Ye Chen Feng dan ikan spiritual dengan tatapan yang rumit. Surga tanpa ampun. Dao ekstrim stigian. Saat Ye Chen Feng dikepung oleh Mo Feng Yun dan Yue Si Yu, tekanan padanya meningkat. Dia harus mengendalikan Dao Will untuk membela diri. Namun, serangan mereka terlalu ganas. Secara bertahap, serangan Ye Chen Feng ditekan dan dia dalam bahaya. Jangan berkelahi, ayo tinggalkan tempat ini dulu. Ye Chen Feng telah meremehkan kekuatan Mo Feng Yun. Dia tidak berharap Mo Feng Yun telah mengembangkan warisan terkuat iblis Seng Leng Ye ke alam penyelesaian kecil. Dia ingin mundur dan meninggalkan tempat ini dengan tegas. Yah, Ye Chen Feng, apakah kamu pikir kamu bisa pergi? Ketika Mo Feng Yun melihat niat Ye Chen Feng untuk pergi, dia mengungkapkan senyum mengerikan dan meningkatkan intensitas serangannya. Dia tidak percaya bahwa Ye Chen Feng dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup di bawah perlindungan aray pelindung dari Sekte Setan Barat. Murka Hukuman Ilahi Dua hewan surgawi dan ikan spiritual melintas ke sisi Ye Chen Feng untuk bertahan melawan serangan ganas Mo Feng Yun. Ye Chen Feng mengendalikan tiga roh surgawi untuk menyemburkan tubuh mereka dan mengubahnya menjadi bola energi tiga warna. Mereka menghancurkan kekosongan dan membombardir Mo Feng Yun dan yang lainnya. Ledakan Bola energi tiga warna meledak saat diserang oleh Mo Feng Yun dan yang lainnya. Mereka memicu gelombang besar dalam kehampaan dan langsung menelan Mo Feng Yun dan yang lainnya. Space Swallowing Bug, terserah kamu sekarang. Hancurkan formasi ini dengan cepat. Ketika Mo Feng Yun dan yang lainnya diserang oleh Wrath of Divine Punishment, Ye Chen Feng muncul di bawah aray pelindung dalam sekejap. Dia memanggil Space Swallowing Bug dan memerintahkannya untuk melahap dinding formasi. Guru laki-laki dari siswa perempuan. Serahkan padaku. The Space Swallowing Bug memperlihatkan giginya yang tajam dan menggigit dinding formasi yang sangat keras. Dalam sekejap, retakan muncul di dinding formasi. Apa, Bug macam apa itu? Mo Feng Yun dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat Space Swallowing Bug melahap dinding formasi. Mereka merobek badai yang merusak dan bergegas menuju Ye Chen Feng. Murka hukuman ilahi. Saat Mo Feng Yun dan yang lainnya menyerang, Ye Chen Feng terus menyerang mereka dengan Wrath of Divine Punishment untuk menunda mereka sebanyak mungkin. Tarian Iblis Surgawi Setelah diserang oleh Wrath of Divine Punishment, ketiga ahli dari keluarga Yue berubah menjadi jiwa binatang buas mereka dan memanggil tiga bayangan iblis yang menakutkan. Mereka menari di langit dan merobek badai yang merusak. Tarian Iblis Surgawi ke segala arah. Badai yang merusak dihancurkan oleh mereka bertiga. Mo Feng Yun mempercepat dan mendekati Ye Chen Feng. Dia terus menyerangnya dengan jurus pembunuh terkuatnya. Boneka pedang, blokir. Meskipun Mo Feng Yun hanya mengolah tarian Iblis Surgawi ke segala arah ke tahap kesuksesan kecil, itu masih merupakan keterampilan Dao tingkat tertinggi. Kekuatannya sangat menakutkan. Ditambah dengan amplifikasi prajurit Dao Setan Surgawi, Ye Chen Feng, yang terluka parah dan kelelahan, tidak menerima serangan secara langsung. Sebaliknya, dia memanggil boneka pedang untuk memblokirnya. Pada saat ini, di bawah kecepatan melahap Spes Swallowing Bug, aray pelindung yang tak tertembus dihancurkan oleh Spes Swallowing Bug. Kembali. Bug penelan ruang telah berhasil memecahkan aray pelindung dari Sekte Setan Barat. Ye Chen Feng segera mengirim tiga hewan surgawi dan ikan spiritual kembali ke alam Qiankun dan ingin melarikan diri. Di mana Anda pikir Anda akan pergi? Melihat celah besar di aray pelindung, ekspresi Mo Feng Yun sedikit berubah. Dia menyerang dengan sekuat tenaga. Ketika Mo Feng Yun mendekati Ye Chen Feng dan terus menyerang, Ye Chen Feng memanggil Kuali Susaku untuk menekan ruang dan membatasi kecepatan Mo Feng Yun. Kemudian, sepuluh pukulan caotik energi melesat keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan membombardir Mo Feng Yun dari jarak dekat. Meskipun Mo Feng Yun telah waspada terhadap caotik energi, dia masih terkena beberapa serangan caotik energi. Mereka menerobos pertahanannya dan melukainya. Mo Feng Yun, aku akan mengambil kepalamu saat kita bertemu lagi. Ye Chen Feng melirik Mo Feng Yun, yang telah terluka oleh primal chaos dan berdarah deras. Dia meraung arogan dan menyulut garis keturunan Raja Wali Emas. Dia langsung terbang keluar dari celah di dinding formasi dan meninggalkan Sekte Iblis Barat yang kacau di bawah tatapan tercengang dari banyak orang. 669. Ye Chen Feng, ke mana kamu pikir kamu akan pergi? Melihat Ye Chen Feng melarikan diri dari pengepungan, Mo Feng Yun sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Dia tidak ragu untuk membakar esensi darahnya dan mengejar Ye Chen Feng dengan kelelawar surgawi darah merah. Yue Siu dan dua lainnya juga meningkatkan kecepatan mereka ke puncak dan mengejar Ye Chen Feng dengan seluruh kekuatan mereka. Mereka bertekad untuk membunuhnya dan mengambil kesempatan besar darinya. Dia melarikan diri, bahkan setelah dikelilingi oleh begitu banyak ahli, Ye Chen Feng masih berhasil melarikan diri. Ye Chen Feng itu benar-benar memiliki terlalu banyak kartu truf. Formasi menakutkan dari Sekte Iblis Barat sebenarnya sangat mudah dihancurkan oleh seranggai yang dia panggil. Sepertinya dia telah melakukan persiapan menyeluruh sebelum datang ke sini. Melihat Ye Chen Feng keluar dari pengepungan pada saat-saat terakhir, hampir semua orang yang hadir tercengang dengan metodenya yang menantang surga. Master Sekte, haruskah kita membantu Mo Feng Yun mengejar orang itu dan membantunya? Seorang tetua dari gunung sepuluh ribu binatang mentransmisikan suaranya ke Seoul Ye Yun, yang ekspresinya gelisah dan hatinya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Kejar orang itu, apakah kepalamu terjepit oleh pintu? Apakah kamu ingin gunung sepuluh ribu binatangku mengikuti jejak Mo Feng Yun? Jika aku tidak salah, Mo Feng Yun dan yang lainnya pasti akan gagal pada akhirnya. Dan tunggu orang itu datang lagi. Sekte Iblis Barat mungkin dihancurkan karena dia. Saya bahkan tidak punya waktu untuk bersembunyi dari iblis itu, tetapi Anda sebenarnya mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia. Untuk apa kalian semua berdiri di sana? Ikuti aku kembali ke gunung sepuluh ribu binatang. Melihat Sekte Iblis Barat berantakan, Seoul Ye Yun, yang terkejut dan diam-diam senang, tidak tinggal lama. Dia dengan cepat memimpin para murid dari gunung sepuluh ribu binatang dan meninggalkan Sekte Setan Barat yang kacau. Ketika Seoul Ye Yun dan yang lainnya pergi, beberapa kekuatan yang tidak memiliki hubungan baik dengan Sekte Iblis Barat tetapi tunduk pada ancaman Mo Feng Yun juga pergi satu demi satu. Sekte Iblis Barat yang ramai dengan kebisingan dan kegembiraan tiba-tiba menjadi dingin dan tidak ceria. Ye Chen Feng membunuh jalan keluar dari Sekte Iblis Barat dan segera terbang menuju barat laut dari Sekte Iblis Barat. Dia dengan cepat terbang di atas laut biru dan terbang ke hutan lebat tidak jauh dari laut. Dia tiba-tiba mendarat di hutan dan duduk bersila di tanah untuk mengatur pernapasannya dan memulihkan kekuatan jiwanya yang terkuras. Hanya dalam sepuluh napas waktu, Mo Feng Yun, Yue Si Yu, dan dua lainnya telah menyusul Ye Chen Feng, yang sedang duduk bersila di tengah hutan. Kamu Chen Feng, kenapa kamu tidak berlari lagi? Mo Feng Yun melepaskan kekuatan jiwa dalam pikirannya dan tidak menemukan bahaya di semak ini. Dia mengerutkan kening dan tidak tahu mengapa Ye Chen Feng tiba-tiba menyerah untuk melarikan diri. Feng Yun Mo, apa pendapatmu tentang pemandangan di sini? Ye Chen Feng membuka matanya yang tertutup rapat dan mengungkapkan senyum tipis saat dia melihat Mo Feng Yun dan yang lainnya berpura-pura menjadi misterius. Hm. Mo Feng Yun dan yang lainnya sedikit mengernyit. Mereka melihat ada yang salah dari ekspresi tenang Ye Chen Feng. Mereka ingin menyerang bersama dan menangkapnya. Karakter gila. Jangan gugup, aku hanya ingin kamu menikmati pemandangan di sini. Saat dia berbicara, Formation Kostone muncul di tangan Ye Chen Feng. Ketika dia menghancurkan batu inti formasi, hampir sepuluh ribu rune ilusi muncul di semak-semak dan langsung menyelimuti Mo Feng Yun dan yang lainnya. Susunan jebakan yang tersembunyi di semak-semak ini adalah rencana cadangan yang telah disiapkan Ye Chen Feng sebelumnya untuk berjaga-jaga. Dia tidak berharap untuk benar-benar menggunakannya. Mo Feng Yun, setelah menikmati pemandangan di sini, ingatlah untuk mencariku di Sekte Iblis Barat. Aku akan menunggumu di sana. Setelah berbicara, Ye Chen Feng secara misterius menghilang dari barisan jebakan dan terbang menuju Sekte Iblis Barat dengan kecepatan yang sangat cepat. Kamu Chen Feng, jika aku tidak membunuhmu, aku bersumpah aku bukan manusia. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya Mo Feng Yun membayangkan bahwa dia akan jatuh ke dalam perangkap Ye Chen Feng sekali lagi. Dia sangat marah sehingga dia mengangkat kepalanya dan meraung, apa-apaan ini. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangkaian ledakan memekakan telinga terdengar. Memikirkan konsekuensi dari pembunuhan Ye Chen Feng saat kembali ke Sekte Iblis Barat, Mo Feng Yun merasa seperti muntah darah. Dia memegang prajurit Dao Setan Langit dan menyerang dengan gila-gilaan. Dia ingin dengan paksa merobek susunan perangkap dan kembali ke Sekte Iblis Barat untuk membantu. Namun, Ye Chen Feng telah menyatu dengan warisan rune di otak God Devorer. Pencapaiannya dalam rune sangat tinggi. Susunan jebakan yang menjebak Mo Feng Yun dan yang lainnya dipasang oleh Ye Chen Feng dalam tiga hari. Pertahanannya sangat kuat. Untuk sesaat, susunan jebakan tidak menunjukkan tanda-tanda pecah selain gemetar hebat di bawah serangan hiru pikuk Mo Feng Yun dan yang lainnya. Pada saat ini, Ye Chen Feng telah kembali ke langit di atas Sekte Iblis Barat dengan kecepatan yang sangat cepat. Karena kepergian miriat Beast Mountain dan yang lainnya, serta fakta bahwa Ye Chen Feng berani kembali di bawah pengejaran Mo Feng Yun dan yang lainnya, Sekte Iblis Barat menutup barisan pelindung pulau itu. Ye Chen Feng dengan mudah terbang ke langit di atas Sekte Iblis Barat. Sosok itu adalah Ye Chen Feng. Iblis itu telah kembali. Ketika para murid dari Sekte Iblis Barat yang sedang membersihkan kekacauan melihat Ye Chen Feng kembali, mereka ketakutan setengah mati. Seluruh Sekte Iblis Barat langsung jatuh ke dalam kekacauan. Pencarian Jiwa Ye Chen Feng melintas dan muncul di samping Raja Binatang Penentang Level 5 dari Sekte Setan Barat. Dia dengan mudah melukainya dan menggunakan kekuatan otak pemakan dewa untuk mencari jiwanya dengan paksa. Seni Pemakan Jiwa, Melahap Setelah mendapatkan informasi yang dia inginkan, Ye Chen Feng segera menggunakan seni pemakan jiwa untuk melahap binatang spiritual tetua dan mengakhiri hidupnya. Jin King Dragon Blood Lion, hancurkan Sekte Iblis Barat untukku. Ye Chen Feng meninggalkan singa darah naga Jin King untuk menghancurkan Sekte Iblis Barat. Dengan sekejap, dia terbang menuju perbendaharaan Sekte Iblis Barat. Siapa ini? Dua lelaki tua berjubah abu-abu yang telah menjaga perbendaharaan Sekte Setan Barat selama beberapa dekade tiba-tiba merasakan bahwa batasan di luar perbendaharaan telah dicabik-cabik secara paksa. Mereka segera membuka mata dan berteriak, Siapa kamu? Orang Yang Membunuhmu Legenda Gurun Besar Ye Chen Feng tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Tanpa menunggu dua tetua berjubah abu-abu untuk menyerang, enam puluh pola pedang dao menyembur keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi dua lampu pedang secepat kilat yang menembus ke arah mereka. Oh tidak! Merasakan kekuatan menakutkan dari serangan Ye Chen Feng, wajah kedua tetua berjubah abu-abu itu berubah drastis. Mereka langsung mengelak tanpa berpikir. Namun, saat mereka mengelak, mereka menemukan bahwa kuali api besar dengan kekuatan penghancur telah muncul di atas kepala mereka. Itu melepaskan kekuatan penekan luar biasa yang menekan tubuh mereka. Kemudian, manik guntur merah yang melepaskan kekuatan maut muncul di samping mereka. Itu melepaskan guntur kematian yang tak berujung yang menghancurkan tubuh mereka dan membunuh mereka di tempat. Vermillion Bird Cauldron, Scarlet Thunderbat, hancurkan untukku. Ye Chen Feng mengeluarkan dua harta karun dao besar dan membunuh dua lelaki tua berjubah abu-abu yang menjaga perbendaharaan. Kemudian, dia segera mengendalikan dua harta karun tertinggi untuk menabrak pintu perbendaharaan, menghancurkannya dalam satu gerakan dan masuk. Hem, dua kristal surga. Setelah memasuki perbendaharaan Sekte Setan Barat, Ye Chen Feng segera melepaskan roh jiwa dalam pikirannya. Di antara sejumlah besar harta, ia menemukan dua kristal surga tingkat rendah, ratusan ribu kristal jiwa tingkat atas, puluhan ribu kristal jiwa tingkat tinggi, dan kristal jiwa tingkat menengah yang tak terhitung jumlahnya. Setelah menyatu dengan dua kristal surga tingkat rendah ini dan begitu banyak kristal jiwa tingkat atas, boneka pedang harus mampu melepaskan kekuatan kaisar binatang tempur kelas lima. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis dan segera memerintahkan boneka pedang untuk melahap dua kristal surga tingkat rendah dan ratusan ribu kristal jiwa tingkat atas untuk meningkatkan kekuatannya ke kaisar binatang tempur kelas lima. Universe mirror, pertahankan. Kemudian, Ye Chen Feng mengendalikan cermin semesta dengan pikirannya dan melepaskan kekuatan melahap yang kuat. Semua harta di perbendaharaan Sekte Iblis Barat tersedot ke dalamnya. Pada saat ini, Mo Feng Yun, Yue Si Yu, dan yang lainnya yang telah menghancurkan susunan perangkap dalam kemarahan bergegas kembali. Ketika Mo Feng Yun melihat bahwa lebih dari setengah Sekte Iblis Barat yang telah dia bangun dengan susah payah dihancurkan oleh singa darah naga Jin King, dia merasakan jantungnya berdarah. Matanya langsung berubah menjadi merah darah saat dia mengeluarkan raungan kesedihan dan kemarahan. Kamu Chen Feng, aku harus melenyapkanmu hari ini. 670. Sangat cepat, Mo Feng Yun dan yang lainnya menyusul begitu cepat. Mendengar raungan tak terkendali Mo Feng Yun, Yue Chen Feng, yang baru saja mengobrak abrik gudang harta karun Sekte Iblis Barat, tersenyum dan berjalan keluar dengan boneka pedang. Setelah melahap energi dalam jumlah besar, boneka pedang memiliki kekuatan kaisar binatang tempur kelas 5. Yue Chen Feng tidak lagi takut pada Mo Feng Yun dan yang lainnya. Faktanya, dia sepenuhnya mampu membunuh mereka. Kamu Chen Feng, aku menginginkan hidupmu. Mo Feng Yun, yang sangat marah, merasakan bahwa Yue Chen Feng telah keluar dari ruang terbatas. Dia segera menebak bahwa Yue Chen Feng pasti telah mengobrak abrik gudang harta karun. Kemarahan yang mengjulang tinggi meledak di dadanya saat matanya memancarkan pancaran yang menakutkan. Meskipun hampir setengah dari harta Sekte Setan Barat berada di cincin kian kun Mo Feng Yun, harta di gudang harta karun masih cukup besar. Begitu dia kehilangan mereka, fondasi Sekte Setan Barat akan terguncang. Ini adalah sesuatu yang Mo Feng Yun tidak tahan. Aku khawatir orang yang akan mati hari ini adalah kamu. Saat dia berbicara, Yue Chen Feng dan boneka pedang menyapu langit dan bergegas ke udara. Suat pupet, bunuh dia untukku. Merasakan niat membunuh yang mengjulang tinggi dari Mo Feng Yun, Yue Chen Feng segera menyerahkan Pedang Kaisar Langit ke boneka pedang dan memerintahkannya untuk menyerang Mo Feng Yun dengan sekuat tenaga dan membunuhnya. Ledakan. Pedang Kaisar Langit bentrok dengan prajurit Dao Setan Langit dan segera menghasilkan percikan api tanpa batas. Kekuatan yang kuat melewati prajurit Dao Setan Langit dan masuk ke lengan Mo Feng Yun, menyebabkan lengannya mati rasa. Kaisar Binatang Tempur Kelas 5 Merasakan kekuatan serangan eksplosif dari Suat Pupet, ekspresi Mo Feng Yun berubah drastis. Dia tidak bisa percaya bahwa kekuatan Suat Pupet telah meningkat menjadi Kaisar Binatang Tempur Kelas 5 dalam waktu kurang dari dua jam. Tebasan Bulan Sabit Setelah mendorong Mo Feng Yun kembali, boneka pedang menyatu dengan Pedang Kaisar Langit. Sinar pedang seperti Bulan Sabit menebas keluar dari tubuhnya dan mengiris udara menjadi dua saat menebas ke arah Mo Feng Yun. Pedang Suat Pupet terlalu cepat untuk dihindari Feng Yun. Yang bisa dia lakukan hanyalah melepaskan cahaya pedang seperti naga iblis untuk melawan serangan boneka pedang. Pada saat ini, USU dan dua lainnya juga mengeksekusi teknik iblis Surgawi Menari, menyulap bayangan iblis menakutkan yang meledak ke arah sinar pedang Bulan Sabit. Boom 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 Beberapa serangan kuat bertabrakan, dan ledakan yang menghancurkan bumi segera meletus. Ruang yang kacau tidak dapat menahan dampak dari kekuatan penghancur, dan retakan muncul. Mati Boneka pedang meningkatkan kecepatannya dan mengoyak kekuatan destruktif yang dapat meruntuhkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Itu terus memberikan tekanan pada Mo Feng Yun dan yang lainnya dengan kaisar pedang Surgawi dan pergi keluar untuk membunuh mereka. Hati iblis, bakar. Karakter gila. Menghadapi serangan seperti gelombang Suat Pupet, tekanan pada Mo Feng Yun meningkat tajam. Dia tidak punya pilihan selain menyalakan kekuatan hati iblisnya dan melepaskan ki iblis yang kuat untuk secara paksa meningkatkan kekuatannya untuk menahan serangan boneka pedang. Merasakan tekanan, Yue Si Yu dan dua lainnya juga menyulut garis keturunan binatang spiritual mereka dan berubah menjadi bentuk jiwa binatang untuk menyerang dengan sekuat tenaga. Namun, pertahanan Suat Pupet terlalu menakutkan. Tidak peduli bagaimana Mo Feng Yun dan tiga lainnya menyerang, mereka tidak dapat merusak tubuh boneka pedang. Murka hukuman ilahi Sementara boneka pedang menekan Mo Feng Yun dan tiga lainnya, Ye Chen Feng muncul di belakang Mo Feng Yun dan yang lainnya dan memanggil Golden Clear Dragon Blood Lion. Chaos Divine Beast menutup rute pelarian mereka. Setelah itu, Ye Chen Feng melepaskan tiga roh surga dan meledakan urat of Divine Punishment secara berurutan. Mereka membombardir Mo Feng Yun dan yang lainnya, mengalihkan perhatian mereka dan memaksa mereka untuk bertahan dengan sekuat tenaga. Sialan, klon macam apa ini? Kenapa begitu menakutkan? Yue Si Yu menyerang dengan sekuat tenaga, tapi dia sama sekali tidak bisa melukai boneka pedang. Selain itu, lukanya semakin parah. Semakin dia menyerang, semakin dia ketakutan, dan semakin dia ingin mundur. Kuali Suzaku Ketika bayangan iblis Yue Si Yu dicabik-cabik oleh boneka pedang, Kuali Suzaku terbang keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan menabraknya dengan kekuatan tumbukan yang mengerikan. Oh tidak! Saat Kuali Suzaku mendekat, ekspresi Yue Si Yu berubah drastis. Dia memuntahkan beberapa teguk darah, yang bergabung ke dalam artefak langit biru awan surgawi tingkat tertinggi. Dia memaksimalkan kekuatan serangan sabar surgawi dan menebas Kuali Suzaku. Bang! Suara keras datang dari Suzaku Cauldron. Kekuatan menghamuskan yang kuat melonjak ke lengan Yue Si Yu melalui Blue Cloud Heavenly Saber, mengguncang lengannya sampai dia kehilangan perasaan dan sejumlah besar darah merembas keluar. Bola Petir Merah Ketika Yue Si Yu menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan Kuali Suzaku, bola petir merah tiba-tiba terbang keluar dari penutup Kuali Suzaku dan melepaskan guntur kematian yang tak ada habisnya. Itu seperti mulut melahap raksasa yang menelan Yue Si Yu secara langsung, dengan gila-gilaan menghancurkan tubuhnya dan meledakkannya ke tanah dari udara. Mati! Mata tajam Ye Chen Feng mengunci Yue Si Yu yang terluka parah. Dia turun dari langit dengan grit ominous sword setingkat harta karun semu di tangannya. Dia ingin membunuh Yue Si Yu sekaligus dan kemudian berurusan dengan Mo Feng Yun. Kamu Chen Feng, biarkan aku pergi. Aku akan memberitahumu tentang Ni Chang. Yue Si Yu merasakan niat membunuh yang tajam dari tubuh Ye Chen Feng dan merasa seolah sedang ditatap oleh Grim Reaper. Dia menjadi panik dan tidak punya pilihan selain memanggil nama Moon Raiman. Ni Chang, Ye Chen Feng sedikit mengernyit. Dia mengarahkan ujung grit ominous sword ke dahi Yue Si Yu dan berkata dengan dingin, apa yang terjadi pada Ni Chang. Untuk bertahan hidup, Yue Si Yu memberitahu Ye Chen Feng tentang berita Yue Ni Chang dengan sedikit penghinaan. Keluarga Yue Ku berniat membentuk aliansi pernikahan dengan Istana Laut Timur. Mereka akan menikahkan Ni Chang dengan tuan muda kedua pulau Laut Timur, Hai Sanjian. Apa? Setelah mendengar ini, jiwa Ye Chen Feng bergetar. Kemarahan yang mengjulang meletus dari tubuhnya. Akademi Bahasa Kerajaan. Dia tidak menyangka bahwa Yue Ni Chang akan menikah secepat ini. Saat Ye Chen Feng sedang menginterogasi Yue Si Yu, Mo Feng Yun, yang tidak dapat menahan serangan sengit dari boneka pedang, mengertakan gigi dan menatap Ye Chen Feng dengan kejam. Dia melepaskan semua kidan darah di tubuhnya dan melakukan pelarian darah yang sangat merusak tubuhnya. Dia menerobos halangan dari dua binatang surgawi dan melarikan diri dari Sekte Iblis Barat dengan kecepatan yang sangat cepat. Bos, Mo Feng Yun kabur. Ketika Mo Feng Yun melarikan diri, Chaos Divine Beast segera mengirimkan pesan ke Ye Chen Feng. Namun, Ye Chen Feng, yang sedang marah, menutup telinga untuk itu. Dia menatap Yue Si Yu yang terluka parah dan mengendalikan kuali burung Vermillion untuk menekan tubuhnya sehingga dia tidak bisa bergerak. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan menekan kepala Yue Si Yu. Dia ingin meminjam kekuatan otak pemakan dewa untuk secara paksa mencari jiwanya dan mencari tahu kebenaran tentang pernikahan Yue Ni Chang. Ketika Yue Chen Yuan melihat Ye Chen Feng menekan kepala Yue Si Yu dengan satu tangan, dia terkejut dan berteriak keras, berhenti. Ye Chen Feng, apa yang kamu coba lakukan? Jika kamu mengatakan kata-kata omong kosong lagi, aku akan segera membunuhmu. Mata Ye Chen Feng, yang setajam pedang, menyapu Yue Chen Yuan saat dia memperingatkan. Berdebar Ketika dia bertemu mata Ye Chen Feng yang dipenuhi dengan niat membunuh, Yue Chen Yuan tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya. Kata-kata teguran tersangkut di tenggorokannya dan dia tidak berani mengatakannya dengan lantang. Pencarian Jiwa Kekuatan otak pemakan dewa meledak dan melonjak ke kepala Yue Si Yu melalui telapak tangan Ye Chen Feng. Sambil merusak jiwanya, itu dengan paksa menggeledah jiwanya. Yue Chen, kamu benar-benar mengabaikan keberatan Ni Chang dan memaksanya menikah dengan Tuan Muda Kedua Istana Laut Timur, Hai San Jian, untuk mengkonsolidasikan posisimu sebagai kepala keluarga. Kamu ingin mendapatkan dukungan dari Istana Laut Timur. Setelah pencarian jiwa berakhir, Ye Chen Feng tahu bahwa ada kurang dari 20 hari sebelum pernikahan Yue Ni Chang. Dia melemparkan Yue Chen Yuan, yang pingsan karena kerusakan parah pada jiwanya, ke tanah. Matanya berkedip-kedip dengan kemarahan yang intens. Yue Chan, karena kamu memaksa Ni Chang menemui jalan buntu, jangan salahkan aku karena membuat keluarga Yuemu terbalik. Ye Chen Feng mengepalkan tinjunya rat-rat saat matanya berkedip-kedip saat dia bersumpah tanpa rasa takut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!